Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Salawat bertangkaikan salam Semoga tetap bersihalimpahkan Kepada insan yang amat mulia Yang memikirkan keselamatan umatnya Pada saat sekretul mautnya Yakni Habibana wa Nabiya Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lupa kepada keluarganya Sahabatnya, tabi'in tabiatnya Kita sampaikan kepada kita Selaku umatnya yang selalu mengharapkan Pertolongan dan syafaat darinya Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Sebelumnya Selamat pagi semuanya Kenalkan nama saya Muhammad Sliqnoe Diansyah Salah satu Anak monluk Tahun 2021 di Bespat Network Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita dapat bertemu Pada webinar Ramadan Tahun 1443 Hijriah Bersama Bespat Network kembali Nah pada kesempatan kali ini Materi yang akan disampaikan adalah YVXLan gitu ya Akan membahas mengenai VXLan Yang mana materi akan disampaikan oleh Pemateri kita semua Yakni yang terhormat Pak Danu Yoto Nah sebelum ke materi Alangkah baiknya mungkin kita akan Membacakan doa terlebih dahulu Sekaligus membuka acara Webinar Ramadan Day pertama ini gitu kan Day one ini Yang akan dibawakan oleh Ananda Robi Ketua Muhammad Robi Nah kepada Ananda Robi Waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih sebetulnya Saya ucapkan kepada Tertan saya Sliqnoe Diansyah Baik teman-teman sekalian Sebelum kita memulai acara kita Pada pagi hari ini Alangkah baiknya Kembalilah kita sama-sama berdoa Agar kejahatan yang kita lakukan Pada pagi hari ini Bisa diberikan kelancaran Dan semoga bisa menjadi Salah satu nilai ibadah kita Pada bulan suci Ramadan ini Baik Marilah kita sama-sama mulai A'udhu billahi la-shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Alladhi la ilaha illa Huwal khayyum Wa atubu ilahi Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi Lima uglika alhaq Bilhaq Walhaadi Walhaqatimi Lima sabak Walnafsi Ila surat Mustaqim Sallallahu alayhi wa ala alihi Wa ashabihi Hakk wa qadrhi Wa miqadarihi Al-Amin Allahumma la sahla Illa ma jaaltahu sahla Wa anta tajal halu ahazna idha shi'ta shahla Rabbi sirahli sadri Wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani Yakkahu qawli Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sabai Allahumma aafini fi basari La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu minal zalimin Allahumma ya Allah Ya Rahman ya Rahim Zat yang maha pengasih dan penyayang Tidak ada kemudahan Kecuali yang engkau buat mudah Juga engkau jadikan sebuah kesulitan Jika engkau kehendaki Pasti menjadi lebih mudah Mudahkanlah segala urusan kami Semoga Best Part Network Bisa memberikan lebih banyak manfaat Bagi seluruh umat Bisa terus berkarya Tambah maju Tambah sukses Dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini Menjadi jalan yang diberkahi Dan dirahmati olehmu Ya Allah Ya Allah ya Hafiz ya Jalil Zat yang maha menjaga dan mulia Kami berlindung kepadamu ya Allah Dari segala macam penyakit Yang sedang menimpa negeri ini Dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya Dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah Sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat Ya Allah ya Gopar ya Tuhar Zat yang maha pengampun Kami sadari sepenuhnya Telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan Kesalahan dan dosa yang kami perbuat Kudilah kiranya engkau ampuni dan maafkan kami Dan ampuni Kediosah kedua orang tua kami Guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyanyi kami di waktu kecil Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya engkau memanggil kami Karena hanya kepadamulah kami akan kembali Rabbana akina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabanna Wassalamuala ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alami Amin Ya Rabbil alami Kian dari kami Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih pada Ananda Rubi Yang terbang membacakan doa pada pagi hari ini Semoga Allah mengambulkan segala hajat Dan temanam kita di pagi hari ini Amin ya Allah Baik Langsung saja ke agenda utama Yat ini, penyampaian materi yang akan sampaikan oleh yang terutama pada Nabi Yoto Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah 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 Salam Kita masuk ke materi webinar Ramadan yang pertama yang sekarang Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di webinar di Ramadan ini kita dipertemukan kembali ternyata tidak semua orang bisa menikmati bisa masuk ke bertemu di dalam Ramadan kali ini seperti yang kita ketahui tahun-tahun kemarin itu ini masih pandemi dan masih ada beberapa yang masih sakit semoga Allah angkat menyakitnya dan kita tahu sendiri ada beberapa kawan-kawan kita sahabat kita saudara kita keluarga kita itu yang meninggal dari COVID termasuk dari Kak Kwi Parko juga ada yang meninggal karena COVID saudaraku juga udah nah ini kita masih beruntung ya masih beruntung masih bisa bertemu dengan Ramadan ini karena pastinya Allah ingin kita segera berstobat ya segera memperbaiki diri kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri nah ini salah satu kita untuk memperbaiki diri kita adalah ingin berusaha memberikan yang terbaik ingin berusaha memberikan yang bermanfaat karena sebaik-baik manusia dalam bermanfaat buat manusia yang lain nah ini kita berusaha dari best path untuk memberikan manfaat kepada rekan-rekan kalian nah semoga mohon doakan kita agar kita tetap selalu istiqomah bisa memberikan materi ini sebulan penuh kita dimudahkan segala permasalahannya diberikan kesehatannya selama kita di bulan ramadhan materi kita kita masuk ke materi VXLAN nah ini kenapa kita mengangkat materi VXLAN ini nah kita mengangkat materi VXLAN ini YVXLAN karena ini materi ini banyak udah mulai banyak digunakan oleh beberapa orang beberapa data center perusahaan-perusahaan sudah mulai menggunakan VXLAN perutama untuk di data centernya nah mungkin kadang-kadang ada yang bertanya kenapa VXLAN itu digunakan di data center kenapa gak masuk di akses nah ini kita coba berusaha menjawab hal-hal seperti itu apa bedanya ya sebenarnya kalau misalnya mau digunakan di akses munggu silahkan tapi kalau misalnya dipasang di akses pasti budgetnya akan lebih terasa sedangkan di akses itu tidak begitu dijaga untuk servisnya di akses di level an akses itu tidak begitu bisa dijaga nah makanya pada menggunakan VXLAN buat di data center nya nah dan umumnya topologi ditemukan adalah spine lift nah apa sih bedanya sebenarnya kalau kita bahas topologi spine lift dan kita bahas VXLAN itu sebenarnya dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda nanti kita coba singgungnya apa-apa itu semua nah sebelum masukin ini tak kenal maka tak sayang nah perkenalkan nama aku adalah memoderni Yoto Alhamdulillah aku lahir di dunia ini dikit lagi nih di dalam tahun ini aku udah masuk ke berkurang usia ku ya udah masuk ke golden age semoga di golden age ini semakin membawa berkas semakin membawa manfaat aku bisa di reach di email ini mdwoto nah pendidikan gue sarjana komedi eh sarjana komputer bukan sarjana kompor di binus universiti angkatan binus yang 2004 nah ini sempat bandel gak lulus lulusnya di tahun 2005 nah nah blogku mohon maaf ini udah lama lagi di update tapi ada beberapa materi-materi yang masih bermanfaat disini aku masih sarjana ya S1 dan ini beberapa sertifikat eh jasa ya sertifikat ya ini jasa ini beberapa sertifikat yang pernah kurasakan dan masih aktif ada beberapa aktif yang masih saat ini masuk ke materi ada materi Cisco ya kan ada Alhamdulillah aku udah dapat sertifikat sekarang AI ya CCI AI dengan umurku 48413 ada sertifikat dari Mikrotik juga ada Microsoft juga ada masuk ke Huawei aku masuk ke HCIA sekarang ya HCIA dan ada materi buat H3C nah H3CA itu adalah H3CNA sama H3CSE ada sertifikat buat Aruba doa HCISA dan ada yang kurang HCIASP ini ini profesional buat Aruba nah ini IG ku aku lebih aktif main di Telegram nah silahkan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan saya kalau sifatnya umum baiknya saranku kita masuk di grup kita ya di IT Networking nah ini FB ku dan ini link ku silahkan kalau misalnya ingin berkonek dengan aku ingin tahu lebih lanjut tentangku silahkan nah ini materi kita kita ada membahas evolusi nah ini yang jadi pertanyaan ada apa sih ada apa dengan teknologi-teknologi sekarang ya nah kenapa kita gak gak memanfaatkan teknologi yang lama nah sebenarnya di VXLan dengan topologi spanifnya itu ada ada yang memanfaatkan teknologi yang lama ada nanti kita bahas ya terus hirarki topologi ada apa dengan hirarki topologi kenapa gak valid ya terus kenapa kita harus menggunakan spanif topologi pada saat apa kita menggunakan spanif topologi ya terus VXLan apa sih VXLan itu makanan apa sih kok apa sih VXLan itu nah untuk mempelajari tentang VXLan sebaiknya kita ada belajar VXLan terminologi apa-apa aja ya nah terus di sini kita bahas ada beberapa tipe-tipe di dalam VXLan VXLan type nah di sini VXLan type itu nanti ada empat ya ada empat nah nanti kita akan bahas keempat-empatnya nah dari keempat itu nanti apa yang kita bikin menjadi topologi lab nah kebetulan di dalam materi yang saya sampaikan ini VXLan ini ini sudah alhamdulillah saya ada teruji alhamdulillah saya ada teruji kita pernah diberi kepercayaan untuk mengimplementasi VXLan terutama VXLan multisite dengan FIPNnya nah tapi di sini kita gak menyinggung lebih dalam tentang FIPNnya yang kita implementasikan ini lebih ke dasar-dasar VXLan dulu deh sebelum nanti kita masuk ke ranah lebih dalam lagi terkait masalah VXLan dan selat ini juga sudah teruji kemarin pada saat implementasi kita diminta melakukan sharing knowledge juga tentang VXLan nah kenapa VXA selat ini bisa muncul dan kenapa materi ini bisa muncul karena belum lama ini kita diminta di suatu pemerintahan elite terkait masalah keamanan nah dia meminta kita untuk sharing knowledge tentang VXLan apa sih VXLan itu nah ini materinya kita deliver juga di sini dengan ada beberapa tambahan juga nah masuk ke modul 1 nah kita lihat ini evolusi data center kita akan ngebahas apa sih data center itu kenapa kita masuk ke data center apa sih yang kita butuhkan dari data center itu apa sih yang ditawarkan oleh data center itu apa poin-poin untuk memilih data center itu karena VXLan ini akan diimplementasikan pasti di dalam data center nah atau di ruangan server nah nah jadi sebelum masuk itu pada saat kita ingin mendesain suatu perangkat yang masuk ke data center nah sebaiknya memenuhi nah what a data center needs to offer apa sih dia bisa berikan kepada kita dan needs-nya ya bukan want-nya nah kita butuhnya apa bukan inginnya apa nah nah pada saat kita masuk ke data center kita memilih data center implementasi barangnya baik teknologinya protokolnya sebaiknya check availability-nya nah di availability-nya ini apakah dia bisa jalan sempurna ya terus kalau down gimana cara menangainnya nah ini biasa disebut dengan SLA buat availability-nya SLA-nya nanti bisa kelihatan nilainya berapa nah untuk nilain SLA juga bisa kita cek nah kita bisa cek disini availability-nya atau SLA-nya itu bisa diberikan berapa lama di uptime.is ya di uptime.is ini berapa lama sih dia availability-nya katakan ada yang berdagang SLA-nya adalah 99,99 atau 59 ya oh ternyata 59 itu sangat-sangat kecil banget ya dalam satu pekan dia harus bisa mati selama 6 detik aja ya satu bulan dia hanya boleh mati selama 2 bulan 6 detik nah biasanya ini terlalu tinggi nah biasanya ada yang dikurangi tergantung nanti kesepakatannya berapa dapatnya ya kan apa 99,95 atau berapa 99 99% saja tergantung ya ada yang ada 95% nah ini harus dicek juga nih kebutuhannya dan pasti berdampak kepada harga juga nah terikat masalah availability SLA-nya nah untuk bisa menunjang availability-nya pasti perangkat-perangkat kita power supply-nya power input-nya itu juga harus redundant juga termasuk topologinya protokol yang kita pasang itu juga harus redundant juga karena berkaitan sama availability bisa diaksesnya harus kapan aja scalability nah pada saat scalability ini dia harus bisa melakukan grow harus bisa berkembang nah perkembangannya kalau misalnya kita mau nambah nih kalau kita mau nambah itu masih bisa gak jangan sampai nanti bisa mempengaruhi hal-hal yang lain gitu jangan sampai nanti pada saat kita mau menghadap perkembangan harus down dulu harus ngotak-ngatik yang existing dulu nah ini sangat-sangat tidak disarankan kalau kita membuat perkembangan data center ya nah apa yang maksudnya data center disini jadi harus bertimbangkan juga scalability-nya terus flexibility nah yang kita pasang ini kan kita lagi menguji flex lah nah apakah flex lah bisa seperti itu atau tidak dari flexibility ini nah karena kalau misalnya kita pasang ini harus bisa compatible juga dengan yang lain harus bisa flexible ya dengan dengan yang existing ini kan kita jalan di network ya nah apakah nanti jaringan kita itu bisa masuk ke storage juga nah nanti akan di challenge nih nah dia bisa masuk ke ranah server juga gak bisa masuk gak terus nanti kalau storage semua masuk gimana gitu nah terus nanti kalau misalnya ada VM gimana nah dengan VXLAN yang kita pasang ini apakah memungkinkan ya memungkinkankah dia bisa masuk seperti itu ya sampai nanti pada saat kita pasang VXLAN wah gak bisa masuk nih VM ini nah oh VM ini nanti harus begini harus begitu wah ribet kan ternyata VXLAN tidak seperti itu nah terus efisien gak nah dari kita pasang ini ke dalam kita cek apakah efisien atau tidak di dalamnya nah kalau misalnya ada perangkat katakan dari sisi powernya gimana kecil apa enggak panasnya gimana nah nah kalau VXLAN ini dia memadai gak pada saat kita pasang VXLAN ini dibandingkan dengan topologi yang lama gitu kita bandingin topologi lama dengan topologi ini lebih bagusan mana lebih enakan mana dan efisiennya predictability pada saat nanti kita katakan kurang bandwidth nah dengan VXLAN ini memungkinkan gak kita upgrade bandwidth harus bisa diprediksi berapa kapan kira-kira kita butuh terus kalau misalnya kita sudah butuh di VXLAN ini bisa gak sih kita tambah bandwidth nah terus begitu kita cek ternyata tenan-tenan kita udah kebanyakan nah kalau tenan-tenan kita udah kebanyakan gimana VXLAN ini bisa mengakali agar kita ingin menambah portnya jadi density portnya itu kita kita bisa tambah gimana caranya nah nanti kita akan pelajarin juga nah terus yang terakhir yang harus reliable yang tadi kita pasang itu dan kita harus percaya juga nah di dalamnya gini bahwa yang kita udah pasang ini aman tidak ada kendara dan pasti kuat dan nah itu bisa membuat kita menjadi tidurnya kalau misalnya kita bandingkan VXLAN dengan STP jauh jauh nah kalau saranku untuk kita memasang data center atau memasang server ya server form ya kalau misalnya kecil ruangannya biasanya sih pada nyebutnya server form ya server room ya padahal isinya ada network ada storage dan lain sebagainya bisa dibilang mini data center aja nah di mini data center kita pasang mini data center sebaiknya menghindari adanya STP makanya bahasa kita rada tinggi juga evolution destroy lebih baik kita hapus kita bakar nah kita apa gak usah nanti ada namanya STP di dalam data center nah biasanya untuk kita membenka membumi hanguskan STP nah bisa dimulai dengan ini kenapa kita butuh ini oke ini kenapa kita menggunakan kenapa kita menggunakan ini ya kan bonding ini karena kalau kita menggunakan kalau kita tidak bonding kalau misalnya kita tidak bonding ini kita bisa melihat ya kenapa kita butuh ini ini jadi pertanyaan kenapa kita butuh ini ini sebenarnya salah satu ini salah satu tergantung dari prinsip tergantung dari vendornya ada yang menyebut lagi ada yang menyebut bonding ether ada yang menyebut LCP ada yang menyebut PGP ini sama semua sebenarnya kenapa kita butuh ini nah ini sebenarnya kita butuhkan untuk mendestroy STP biar nanti STP nya gak ada kita pulangin aja ya gini kenapa kita butuh biasanya kan seperti ini ada dua nih kalau tidak menggunakan STP yang terjadi adalah oh kita bikin setelah baru aja ada LAG ya kan link aggregate ada bonding ether ya ini biasa dipakai di sila di server di Cisco ada LCP link aggregation control protocol ada PAGP juga ada dua nah ini semua di pekerjakan di pekerjakan buat apa apa sih penyakitnya ini kan obat ini sebenarnya obat nah ini obat nah jadi rekan-rekan setau juga kenapa kita pakai ini pada setel pasi kita pakai ini kenapa kita butuh butuh obat ini penyakitnya apa nah ternyata penyakitnya ini ada di bukan sebenarnya STP itu bukan ini ya ini terjadi pergeseran makna ya sekanakan STP itu jadi momok ya padahal STP itu sebenarnya obat tapi masalahnya obat ini banyak efek sampingnya kita bahas dulu STP sebentar ya karena rekan-rekan nanti tidak kamu ketahui evolusinya kalau kita gak membahas disini dulu kalau kita menggunakan seperti ini ya kan topologi seperti ini katakan disini ada hostnya disini ada hostnya nah nah gimana caranya kalau misalnya nanti ada paket data kirim nah kita disini ada paket data dikirim ada paket data masuk kesini dia mau kirim kalau dia masuk kesini dia sebenarnya mengirim akan dua ke atas juga kirim disini juga dikirim loh kok bisa iya dia akan melakukan ARP jangan lakukan broadcast dahulu ya kan nah disini dia akan kirim kesini disini juga kirim kesini nah kalau dikirim kesini yang terjadi apa dia masuk kesini yang masuk kesini dia akan keluar masuk kesini dan dia akan keluarin lagi kesini loh kok keluar lagi iya kan ada pintunya dia akan broadcast broadcast itu adalah flooding memenuhi semua port kecuali port asal dan memenuhi kan memenuhi semua port yang aktif ada tiga port nih port asal ada disini berarti akan menuhi port dua port tiga dia akan memenuhi flooding membanjiri nah sama ini juga jadi yang terjadi apa pada saat kesini dia masuk kesini dia akan flooding lagi masuk lagi kesini kirim lagi kesini wah balik lagi ke asalnya jadi terjadi apa dia ngelup disini ngelup ini baru yang satu sisi belum yang dibawa sini masuk kesini dia akan masuk lagi ke atas dia akan ngirim ke pc terus dia akan ngelup lagi masuk kesini nah ini yang sebut dengan broadcast tom pokoknya broadcast tom seakan-akan itu kayak angin topan ya broadcast tom badai nah seakan-akan jadi kayak badai di dalam ini penyakit pertama penyakit pertama kalau topologi redanin seperti ini broadcast tom penyakit kedua ini pada saat dia masuk kesini ini kan masuk nih kesini diterima oleh pc ya kan lewat yang bawah ganti warna nah dia masuk kesini nih begitu dia masuk kesini akan masuk kesini juga begitu ada frame masuk kesini akan kirim kesini juga nah ini penyakit kedua disebut dengan duplicate frame nah terjadi duplicate frame penyakit ketiga apa? nah penyakit ketiganya ini yang ketiga yang terakhir pada saat dia di switch masuk kesini dia akan ada MAC address table kan atau disebut dengan camp table content addressable memory ditaruh di camp table nah camp table ini isinya adalah MAC table nah di MAC table ini isinya apa aja? ada 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 portnya masuk di port berapa terus ada MAC addressnya dan nah katakan ini bilang satu nah begitu dia mengirim disini ya kan dia akan masuk kesini atau ini tadi port satu ini atas port dua ini port tiga begitu dia akan kebalikin dia akan masuk kesini berarti akan ada frame yang masuk dong di port tiga dia akan nulis nih port tiga dengan MAC address katakan AA ya kan ternyata di bawah ngirim juga lagi nih ngirim lagi kesini berarti ngirim ke pc juga terjadi duplicate frame tadi dan dia ngirim ke atas juga nah dia akan nyoret ah tadi katanya port tiga port AA yang masuk enggak loh yang dimasuk itu bukan di port tiga dia masuknya lewat port dua loh berubah lagi dihapus lagi ya jadi penyakit kan nah terus nanti begitu port dua masuk ada lagi nanti masuk lagi kesini dicoret lagi katanya port dua tidak yang masuk itu adalah sebenarnya ada di port tiga coret lagi bikin lagi port tiga nah loh dan dia akan selalu seperti itu nah ini disebut penyakit ketiga inconsistent make table nah ini tiga penyakit ini nah tiga penyakit ini sudah ditemukan obatnya nah obatnya adalah apa STP spanning tree protocol tapi orang pada saat mau minum obat STP ini jadi momok menakutkan kenapa karena cara kerja STP dia akan memblok salah satu port bukan memblok salah satu sih dia akan membiarkan salah satu itu menjadi aktif kalau dibilang salah satu kalau ada tiga link gimana ya kan kalau ada tiga link ya yang duanya akan diblok cuma disiapkan satu doang nah ini kan ada dua dia diblok salah satu nah cara kerja STP begitu nanti ada tiga link katakan diblok lagi satu jadi STP itu akan membiarkan satu port saja yang aktif biar apa biar tidak menjadi circle nah ini menjadi circle nih kan menjadi circle nah ini ini bisa menjadi circle kan ada potensi circle nah makanya dia gak boleh nah itu sebenarnya STP adalah obat nah tapi obat itu miliki efek samping efek samping yang kuat nah itulah kenapa STP itu orang gak mau minum obatnya daripada si minum obat seperti itu ya kan lebih baik saya menggunakan empat ini menggunakan LAG bonding ether LACP PEGP jadi pada saat saya bikin kebutuhan redundant disini sama kan kebutuhan ya kan saya butuh seperti ini loh daripada saya pakai STP mendingan saya ikat dia saya bonding dia ya kan saya bonding nah cara membonding itu tadi ada tiga tuh ada link aggregation ada bonding ether ada LACP ada PEGP ada static bonding juga ya kan nah itu obatnya nah dari sini ada paham ya jadi untuk mendestroyo STP itu ada tipe 1 ada tipe 2 dihapus jadi obatnya itu bisa menggunakan LAG bonding ether LACP PEGP nah selain menggunakan itu juga masalahnya adalah kalau menggunakan LAG bonding ether LACP PEGP ini cuma ada satu nih ini cuma ada satu nah ini cuma ada satu switch ini kalau misalnya switchnya collapse nah gimana modar udah ya kan modar nah daripada seperti ini lebih baik kita menggunakan dua switch yang kita jadikan satu nah dua switch yang kita jadikan satu disini nah ini ada dua switch kan ini kabel 1 masuk ke switch 1 kabel 2 masuk ke switch 2 kenapa kita butuh ini nah untuk penghindari tadi nih tadi untuk yang bonding udah paham ini ya yang bonding ini udah paham ini bonding ini udah paham ya ini dijadikan satu disini karena kenapa tadi kalau misalnya satunya mati disini collapse nah kalau dia collapse masih ada satu lagi aman tapi otomatis yang keluarnya itu juga harus ada double juga nah kesini juga harus ada double juga katakan ke internet lah kan jadi kalau misalnya satu collapse dia masih ada satu lagi nah ini kalau kita menggunakan server nah begitu pun dengan menggunakan switch nah juga sama behaviornya sama ya nah kita bisa menggunakan MLEG multisasis link aggregation atau di kita di Cisco biasanya nyebutnya adalah staking VSS juga di Cisco VPC ada di Cisco nah depreciation per personal lain-lain sama ada beberapa nama nah itu hanya terkait masalah nama aja sebenarnya secara pekerjaannya sama-sama aja oke ada yang nanya ya izin nanya jadi sebenarnya teknologi STP di DC sudah sudah nggak dipakai ya ini terima kasih ada pertanyaan dari mas Jojo Wiguno pertanyaan dilayangkan di FB nah kenapa sebenarnya balik lagi secara teoritis secara bagusnya itu lebih baik destroy STP untuk di data center jangan kita menggunakan STP karena STP itu sifatnya adalah switching nah bisa dibilang karena di berjalan di L2 jadi menggunakan L2 switching karena L2 itu menggunakan L2 switching nah kalau tidak terjadi looping lebih baik kita menggunakan L2 juga nggak apa-apa kan tetap switch juga tapi L2 routing L2 yang di routing nah nanti ada nah baiknya kita melakukan hal seperti itu jadi ada isi lah kalau kita menggunakan menggunakan apa jaringan segini kita bisa lihat tadi ada switch ada switching ada routing jadi bisa dibilang switch when you can nah kita bisa melakukan switching pada saat kita mampu pada saat kita bisa nah terus routing dibutuhkan pada saat routing when you must contoh apa jangan mentang-mentang switching itu bagus karena lebih cepat terus nanti topologinya dibikin flat semua gedung semua lantai dibikin satu tidak bisa karena itu harus dirubah makanya routing when you must nah jadi kita lebih baik kita menggunakan switching when you can ya routing when you must nah jadi lebih baik jangan membawa STP ke dalam data center kalau mau bawa STP bawalah dia kerananya akses kerananya PC kerananya laptop kerananya access point kerananya scanner kerananya printer jangan bawa STP untuk ke server untuk ke storage dan untuk ke router nah itu sangat berbahaya pada saat nanti tuh ada 3 penyakit tadi ya ada broadcast tom ada duplicate frame ya kan ada inconsistent make table dan nah itu lebih baik diadakan untuk meniadakannya di data center kalau masih menggunakan STP nah kita sudah memberikan solusi nah evolution di strong STP bisa solusi 1 nih dengan kalau misalnya perangkat perangkatnya 1 ya bisa menggunakan light bonding ether LCP PEGP kenapa? biar nanti tidak ada STP nya 0 STP nah atau kalau misalnya more redundant kita bisa menggunakan ini nah tipe 1 tipe 2 ini bisa menggunakan MLEC ada stacking dengan menggunakan kabel kabel stack kabel stack khusus ada menggunakan VSS dengan seri 6500 nya 4000 juga bisa ya itu dia menggunakan bonding bondingnya bonding perangkatnya itu untuk perangkat untuk bukan bonding perangkat untuk menjadikan satu perangkatnya dia menggunakan ethernet VPC nah VPC ini khusus ada di Nexus bedanya sama stacking VSS kalau stacking VSS dia akan menjadi satu manajemennya satu manajemen kalau Nexus dia manajemennya masing-masing di perangkat untuk yang di redandan ini ya nah ada lagi pertanyaan oh dari memotor yang hasrak oke kalau portnya satu portnya satu gak mungkin juga kalau portnya satu juga gak bisa jalan juga maksudnya portnya satu ke arah kita ya maksudnya ke arah klien ya itu gak bisa kalau misalnya satu kalau satu itu itu gak akan terjadi STP kenapa? karena dia seakan-akan menjadi garis dia lurus terus ya kan dia lurus terus nah ini mereka katakan ini switchnya seperti ini kan ini di ujung katanya servernya lah seperti ini nah kalau misalnya dia seperti ini dia akan gak akan STP-nya tetap jalan STP-nya tetap jalan tapi gak akan ada yang di blok STP tetap jalan tapi gak ada yang di blok gitu nah STP-nya akan jalan kalau misalnya nanti disini ada yang nge-blocking katakan disini ada switch disini juga ada switch nah terus seperti ini nah kalau seperti ini jalan STP-nya STP-nya tetap jalan sih tapi dia ada yang akan di-blocking kalau gak di-blocking obatnya gak jalan dong ya kan penyakitnya tetap jalan broadcast ini contohnya disini akan lakukan broadcast karena kenapa ini terjadi circle ada lingkaran begitu mas nah terima kasih ada pertanyaan lagi dari mas Robika ya mau dilambarkan istilah atau protokol mana saja yang sifatnya propeter Cisco dan yang sifatnya generic oke terima kasih nah punya Cisco yang lainnya yang ini nah ini hanya istilah ini ada VSS ini punyanya Cisco VPC ini punyanya Cisco kalau yang lain biasanya nyebutnya MLEC di Cisco juga namanya ada ada staking kabel bedanya kalau ini menggunakan kabel kabel stack khususus kabel stack karena disitu ada port khusus kalau VSS ini ada menggunakan ethernet sama kayak VPC menggunakan ethernet nah tapi ini ethernetnya itu ada di Nexus seperti itu ya nah sorobika nah ini lanjut ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rahen Ashraf bagaimana kalau STPM ke staking bisa gak oh kalau kita ngebahas masalah staking itu otomatis harus dalam satu prinsipel yang sama dan biasanya ada syaratnya lagi perangkatnya harus satu tipe yang sama dan OS biasanya juga harus sama sebenarnya kalau OS itu gak begitu mandatori yang penting serinya harus sama nanti OS itu bisa dipilih memuginakan OS yang mana yang penting satu tipe kalau serinya ABC berarti lawannya harus ABC juga karena kalau misalnya katakan kita menggunakan seri 3850 sekian nah itu masih bisa tapi kalau misalnya OSnya berbeda ini jadi jangan jadi repot nih nah jadi saranannya lebih baik tipenya sama juga kecuali hanya portedong berbeda gak apa-apa selama tipenya sama seperti itu mas Rehan silahkan ada pertanyaan lagi kalau misalkan ada dua link antara sentar yang berbeda dia Metroe yang mana link itu melewati switch provider Metroe nya apakah teknologi bonding atau leak bisa diterapkan kalau misalnya antar dua DC itu tidak disarankan karena buat komunikasi staking ini itu untuk dua perangkat yang berdekatan bukan dua perangkat yang jauh jadi ini benar-benar ada di dalam katakan satu rack yang sama atau racknya samping-sampingan kita pernah ketemu cash ternyata racknya samping-sampingan itu gak apa-apa kita juga ketemu cash racknya masih dalam satu rack yang sama itu gak apa-apa tapi kalau misalnya ternyata racknya berjauhan ya itu gak mungkin kan tapi kalau misalnya mas ada dua seperti ini nih mungkin ada masuk seperti ini kali ya ini ada switch dua di staking ini masuk seperti ini katakan ini cloud satu itu cloud dua masuk ke sini nah kalau ini juga gak apa-apa gak ada masalah yang penting yang di staking itu yang di sini tapi kalau misalnya staking perangkat yang lain yang jauh di sini ya gak akan bisa jadi kalau staking seperti ini gak apa-apa kalau kita ngeliatnya ini secara fisikal kalau secara logical dia akan seperti ini dia akan seperti ini dia akan satu manajemen dia seperti ini secara fisikalnya begitu ini secara fisikal seakan-akan menjadi satu kesatuan kalau ini gak apa-apa silahkan aja kalau seperti ini oke ya nah kalau kita tadi mendestroy stp menyingkirkan stp nah cara ini bisa menyingkirkan stp stp nya kalau anda pilih silahkan bisa dimatikan ya bicara cara solusi satu kalau misalnya dengan single device kalau multiple device kita bisa menggunakan ini cek di data sheet nya ya kalau misalnya mau berapa device saya mau di staking staking itu bisa sampai banyak tapi baiknya nanti seperti berapa itu harus di cek di data sheet nya kalau mau benar-benar mendestroy stp ada lagi caranya kalau ingin mendestroy stp cara lain adalah kita bisa menggunakan teknologi underlay dan overlay jadi stp nya benar-benar kita bakar padahal stp obat ya tapi obatnya dibakar ya ini benar-benar kita tiadakan kenapa karena pada saat kita menggunakan teknologi 5 ini dan nah ini bisa dibilang L2 routing silahnya lah L2 routing padahal kalau misalnya dibilang di face line face line itu bukan L2 routing karena dia jalannya sehabis itu UDP 4 ya layer 4 ya kalau routing kan layer 3 tapi agar memudahkan bisa dibilang L2 routing oke ada pertanyaan dari mas Robika ini mas Robika ini dari Pak Lopo underlay overlay apa prioritas Cisco juga Pak underlay overlay itu sebenarnya bukan propertory punya Cisco siapa aja bisa menggunakan contoh ini nah ini ada sedikit unik karena kenapa tau stp itu diciptakan oleh seorang perempuan namanya radia perlemen radia permen ya dia menciptakan stp nih mantep kan tapi karena stp itu banyak masalah ada efek sampingnya ya mungkin ya anekdotnya guyonannya seakan-akan radia permen itu ingin ada penebusan dosa akhirnya dia menciptakan spb dan dia memiliki sumbangsi untuk thrill nah ini dia under asas buat underlay nya nah underlay menggunakan asas nah ini berkat jasa radia permen yang tidak tara akhirnya kita bisa menikmati jaringan saat ini ya nah kita tidak merasa ada apa ada stp lagi ya kalau emang masih menggunakan stp juga masih bisa ya nah dia menggunakan shortest path bridging ya nah terus ada lagi peningkatan dengan menggunakan transparent interconnection of lots of links ya nah Cisco juga gak mau kalah ada istilah namanya fabric path fabric path ini punya Cisco ya tapi entah kenapa selama kita menjadi konsultan kita belum pernah melihat ada yang menggunakan fabric path LSP juga kita belum pernah lihat locator adaptation protocol ini kita belum pernah lihat ada yang menggunakan LSP yang pernah kita melihat kita pernah implementasi di tahun 2016 OTV OTV itu kayak tunneling ya kan tapi L2 tunneling mungkin menggunakan perangkat lain ada MAC address ya kan ketemu dengan MAC address nah kalau di perangkat Latvia ada namanya LIP nah LIP sama OTV itu hampir bersama fungsinya karena kenapa fungsinya disini ada L2 disini ada L3 routing disini ada L2 juga disini dia akan bikin tunnel L2 ke L2 nah cara itu sudah banyak digunakan adalah menggunakan PXLAN oke ada pertanyaan lagi dari Mas Raihan Muhammad Raihna Asral Nah Wendra di Mikrotik gak ada PAGB mas tadi saya udah jelasin disini di perangkat Cisco tadi kebetulan ada pertanyaan nama Mas Robika ini PAGB ini punya Cisco semoga bisa dipahamin PAGB ini punya Cisco nah selebihnya open karena open otomatis silahkan bisa menggunakan ini karena ini punya Cisco Cisco bisa jadi menggunakan Cisco cuma dua doang LCP sama PAGB yang lain itu cuma istilah bonding ether biasa di server istilahnya adalah bonding ether sama aja protokol yang digunakan adalah LCP di Mikrotik nggak ada PAGB di Mikrotik juga nggak mau implement ASIS nah itu nggak tahu kenapa karena waktu itu sempat ada selentingan karena katanya ASIS itu link state sedangkan OSPF juga link state yaudah pakai OSPF aja oke ya sampai sini ada pertanyaan nah ini kita masuk ke VXLAN ini kita yang diambil buat mendestroy STP untuk mendestroy STP kita pilihannya yang kita bahas hari ini adalah VXLAN nah ini yang kita kita dalemin nah ini evolusinya kenapa kita menggunakan itu gitu oke ada pertanyaan dari Mas Tim definisi underlay dan overlay itu apa ya Pak yang boleh dipahami oke nanti kita akan bahas habis ini ya habis ini kita bahas ada underlay dan ada overlaynya oke ini ya di facebok ada pertanyaan wah dari Mas Al-Kindi Hafiz sehat mas ya amannya disana jaringannya ya oke Mas Danu kalau sudah kadung pakai L2 switching di DC cara ngubah ke L2 routingnya seperti apa ya dan bagaimana solusinya kalau di DC sudah multi brand solusi terbaik untuk STP antar brand seperti apa Mas terima kasih sebelumnya nah ini kalau sudah menggunakan STP di dalam data center ya kan yang harus dipahami kemungkinan ya ini baru analisaku saja dan ini tidak terikat ya dengan kasus-kasus yang lain ya ini kita bahas di meja ini ya bukan di meja project ya untuk yang lain juga ya nah untuk kalau ya kalau misalnya kita terpaksa nih terpaksa membahas STP ya kan kita terpaksa membahas STP nah lebih baik kita harus mencuning STP ah kayaknya menggunakan slide baru kalau sudah kadung menggunakan STP karena kenapa Mas hati-hati karena sudah ada case sudah ada kejadian STP nya bermasalah pada saat perangkat A komunikasi D berangkat merek B ya kan STP nya itu gak gak sinkron entah kenapa STP nya seakan-akan gak jalan obatnya ya obatnya seakan-akan gak jalan karena obatnya gak jalan penyakitnya kambung nah akhirnya penyakitnya itu terjadi perut ke storm ada duplicate frame ada inconsistent make table karena gak jalan tadi gitu karena gak jalan tadi karena kenapa STP nya gak jalan antara brand A dengan brand B gitu nah aku curiganya disini kenapa orang biasanya tidak aware dengan STP salah satunya apa yang bisa menjadi bermasalah tadi coba mas dicek RPC nya karena standar RPC tiap-tiap brand berbeda apa itu RPC root fat cost apa itu kita googling dulu ada RPC table nah ini yang harus diperhatikan tapi ini yang seri yang lama nih yang seri Cisco nya gak dimasukin disini dengan seri apa ring speed nya 100 itu kan 19 kan ada 1 giga harusnya 4 nih Cisco biasanya menggunakan menggunakan ini ya new STP cost Cisco nih yang 19 yang tengah nih nah di perangkat-perangkat lain dia biasanya menggunakan seri yang ini 802.1D ya jelas berbeda aku curiga disini nih root fat cost nya apakah orang yang bermasalah STP nya memainkan root fat cost nya karena standarisasinya berbeda-beda perangkat Huawei perangkat Dell H3C Mikrotik Cisco Juniper yang aku lihat Cisco rata-rata menggunakan ini yang tengah new STP cost di Cisco sedangkan di tempat lain STP nya yang ini berbeda kan nah dia STP nya samakan dulu masih bermasalah apa enggak lebih baik kalau menggunakan menggunakan STP harus menggunakan ini apa harus ada mock nya selain di test kita sudah implement tuning STP nya salah satu nyurut fat cost salah lainnya bisa menggunakan BPDU BPDU juga dimainin juga ada BPDU BPDU guard itu dimainin juga advanced STP tuning seperti ini mainin root guard nya BPDU guard nya BPD filter loop guard itu dimainin STP cost juga dimainin kalau udah beda brand seperti itu mas ya nah lebih baik kalau rekan-rekan masih menggunakan STP karena kalau menggunakan VXLan itu belum memungkinkan oh iya kita sempat ada cash kemarin unik terkat masalah VXLan entah kenapa VXLan sebenarnya open karena VXLan seharusnya kalau melihat dari melihat dari protokol yang dia open karena di open harusnya bisa dipakai oleh siapa saja tapi ternyata dia ada beberapa yang bermasalah pada saat dia disandingkan dengan perangkat yang lain pada saat di perangkat lain ternyata bermasalah tidak tidak bisa komunikasi gitu nah ternyata dia tidak bisa komunikasi dengan perangkat yang lain jadi pada saat dia mau komunikasi dia mau harus menggunakan perangkat yang sama padahal di open katakan bisa bisa nah nanti coba dulu kalau udah menggunakan beda perangkat nah ini untuk yang jawaban dari STP itu sebaiknya di tuning update STP tuning ini jangan lupa root guard di video guard filter look guard dan ingat tidak semua prinsipal ini lengkap kayak Cisco ya gak semua prinsipal lengkap ada beberapa yang gak ada tapi fungsinya itu hampir sama gitu nah jadi sebaiknya harus dicek dulu ya harus dicek dulu supportnya apa aja dan jangan lupa selain adven STP tuning kalau misalnya perangkat berbeda mainin root path cost root path cost seperti tadi di path cost dimainkan oke begitu jawabannya masukin di nah untuk definisi under overlay ini saya lihat di chat bebexnya under overlay nanti kita jelasin VXLAN diisi apakah kalau di kampus netop masih recommended seperti informasi di awal itu bisa VXLAN mau digunakan di kampus netop juga masih bisa nah tapi kendalanya pasti biayanya besar kalau memang memungkinkan dan itu memang dibutuhkan availability yang terjaga silahkan bisa menggunakan di kampus tapi kalau misalnya kampus masalah availability yaudah biarinlah pada saat putus gak apa-apa gak ada masalah itu lebih baik tetap menggunakan CDA kor diseribusin akses kirarkinya oke mas 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 terakhir pak kalau VXLAN digunakan di DC apakah bisa justru VXLAN itu seringnya banyak digunakan di DC sampai saat ini saya belum pernah lihat VXLAN digunakan di campus network campus network itu bukan berarti kampus university atau STEMIC atau STI apapun itu namanya kampus itu kayak ada ruangan yang terbagi itu disebut dengan campus perusahaan juga bisa disebut dengan campus network kalau misalnya ada satu router terus masing-masing ada ruangan di bagi dengan pilan-pilan itu bisa dibuat dengan campus ada pertanyaan dari mas mau tanya asrak lagi mau nanya pak kalau Cisco yang lebih bagus pakai versi berapa tergantung kebutuhan mas itu disebut dengan assessment nah assessment itu kebutuhan analoginya sama aja mas katakan mau beli motor motor yang bagus Honda seri berapa ya tergantung kalau misalnya di bagus nggak oh pakai Honda seri sport aja CBR katakan nah nggak juga kalau ternyata kebutuhan buat ke pasar masa sih yang pakai CBR nggak memungkinkan juga dong bisa jadi bisa pakai seri-seri yang lain metik katakan atau motor bebek jadi tergantung ada kebutuhan yang maunya apa dan terbaiknya di assessment dulu bandwidthnya butuh berapa gitu oke ada pertanyaan dari mas Alip akhirnya soal masalah fax line multi-vendori gimana itu belum solve nah kemarin masalahnya itu mau nggak mau akhirnya tetap mengacu menggunakan satu produk yang sama kebetulan kemarin fax line yang digunakan seri Cisco 9000 gitu nah akhirnya kita menggunakan seri Cisco 9000 itu menjadi spine dan menjadi lift ada perangkat lain vendor lain ada yang masuk untuk dicoba jangan kebetulan nggak dipakai perangkatnya ternyata pas kita coba nggak bisa juga yaudah akhirnya balik lagi yaudah mau nggak mau disitu menggunakan Cisco belum menggunakan produk yang lain juga sih ya kan kita masih menggunakan Cisco aja kemarin pure di Cisco pertanyaan lagi dari mas Rayhan mau nanya apa kalau root card itu fungsinya untuk apa nah ini beda pembahasan mas kita nanti takutnya malah yang ceng jauh ya kalau kita bahas di STP nya saya nggak mau ngejelasin kalau mas mau lihat itu saya pernah ngejelasin STP full seharian sehari full saya sempat ngebahas tentang STP dihitung ngejelasin tentang STP tuning mau no up untuk yang ini kita nggak ngejelasin ya karena kita masih belum masuk ke materi inti facts oke lanjut ya kalau yang tadi ini udah oke ya bahwa untuk mendestroy STP itu bener-bener mendestroy menghilangkan menzerokan menonaktifkan dibebek menggunakan underlay overlay nah teknologi menggunakan under overlay ini ya contoh-contohnya ada lima ini kalau ada yang lain munggu silahkan ditambahkan nah karena kita hanya menunjukkan facts line itu termasuk under overlay dan nggak hanya facts line aja loh yang menggunakan under overlay masih ada beberapa teknologi-teknologi yang lain oke ada pertanyaan dari mas bak sui ruansah untuk facts line jika piringnya pada vendor yang sama tetapi berbeda series apakah oke pada nah ini sempat kita sempat kasus juga mas nah terima kasih ya kita sempat kasus juga ternyata pada saat mau berjalan itu terdapat masalah tuh kan karena kenapa di seri tersebut itu tidak tidak bisa masuk ada ada permasalahan disitu ternyata template format di dalamnya itu tidak memenuhi gitu pada saat menggunakan seri nexus yang berbeda ini masih seri seri 9000 malahan pada saat kita pakai 9000 tetap sempat terjadi masalah gitu akhirnya mau kita lebih baik menggunakan seri yang sama atau kalau mau diturunkan ya atau bisa jadi kemarin kendala kita itu yang kita belum apa dari lihat itu dari sisi OSnya nah coba mungkin dari sisi OS sisi OSnya makanya tadi aku informasikan kalau misalnya ingin menggunakan beda vendor atau beda perangkat lebih baik coba di cek dulu di tes dulu pimo tes dulu apakah dapat apa enggak jangan langsung masuk ke productionnya ya kebetulan kita kemarin masih masih greenfield sih ya masih greenfield nah makanya kita masih coba-coba masih trial-trial disitu itu permasalahannya ada dimana kemarin begitu mas Baso terus ada pertanyaan dari mas Salafudin apakah vexelan tidak ada hubungannya dengan SD1 atau berbeda dengan penjelasannya nah ini saya coba sedikit bahas ya terkait masalah SD1 ini nanti mas bisa lihat nyambung apa tidak nah biar nanti dari penjelasan ini kalau ngebahas tentang SDN itu software defined network yang dimana kebutuhan SDN itu yang penting apa kontrol plan dan data plannya dipisah dari perangkatnya jadi yang kita kita punya perangkatnya itu sebagai kontrol plan dan data plan yang dipisah kontrol plan yang ada di perangkat A data plannya ada perangkat B nah data plannya ini bisa dibanyakin ada di dalam masing-masing ya nah di di side-side itu sebenarnya hanya cukup data plannya doang di data senternya kita pasang sebagai kontrol plan dan biasanya SDN itu menggunakan kontrol gitu sebenarnya kalau misalnya SDN tradisional doang dengan memisahkan kontrol plan data plan nggak dapat salah it's okay gitu nah tapi disini ada tambahan untuk menghandle banyak perangkat itu kita menggunakan kontrol nah SDN itu sebenarnya kebagi mas kalau kita bahas SDN di level ranahnya access atau kita nggak bahas di ranahnya LAN nah ini yang disebut dengan SDA atau disebut dengan SDLAN software defense access dan software defense LAN kita bahasnya SDN nya kontrol plan data plan ini bisa di levelnya access kalau SDN nya kita bahas di ranahnya data center nah ini kita bahas namanya SDDC gitu untuk data center kalau kita bahas SDN nya di ranah one nah masalah foodnya bisa jawab ya disebut dengan SD1 nah kalau one sebenarnya bisa aja kita ingin bahas menggunakan VXLAN nya bisa ya kan tapi mungkin kenapa nggak nah VXLAN nya sebenarnya bisa disandingkan VXLAN over MPLS jadi disandingkan dengan MPLS bisa di bikin seperti ini gitu nah tapi masalahnya ini jarang saya belum pernah lihat nah biasanya keluar dulu antar DC ya kan menggunakan Metro E baru dari Metro E ditangkap menggunakan VXLAN lagi gitu itu bisa bisa disebut dengan multisite karena kita kemarin pada saat multisite itu menggunakan FVPN VXLAN nya menggunakan VXLAN FVPN jadi ada VXLAN MPLS ada VXLAN FVPN nah disini kita menggunakan VXLANnya VXLAN FVPN dengan teknologi transport ya tanpa lantap DC nya menggunakan Metro E layar 2 seperti itu masalah nah sebelum masuknya disini ada traditional application nah disini goal nya saya berharap memahami ya memahami disini ada kenapa sih kita mengulang VXLAN nya tadi tadi masih apa latar belakang evolusinya dulu ya kalau ini semoga bisa dipahami nah disini kita kan gak ada masalah karena ini switch it kalau kita bahas komunikasi disini host ada dengan 10.1.1 0.1 disini 10.1.1 0.2 nah ini gak masalah ini terjadi switching disini switching itu hanya perpindahan port aja menu masuk ke L2 switch pindah port langsung disini kita masuk sini pindah port lagi langsung langsung masuk sini nah dari sini no issue dengan mengenang seperti ini nah tapi permasalahan terjadi pada saat kita ingin 10.1.1 di host A ingin menuju ke host B dengan di bawahnya menjadi router traffic dimana disini adalah L3 disini L2 disini L2 nah kalau perangkat dari Latvia ini bisa menggunakan AOIP nah kalau misalnya disini kita menggunakan gimana nah kita disini bisa menggunakan layer L2 VPN oke mas Rehan VLAN 100 ke VLAN 100 apakah bisa pak ke host B ke host A bisa seperti tadi di informasikannya nah ini gak ada masalah nih dari host A ke host B lo isu gak ada permasalahan karena kenapa ini sama-sama L2 semua di dalamnya jadi aman nah ini memungkinkan topologi tadi yang tadinya tengah-tengahnya ada routing dengan menggunakan solusinya L2 VPN kita menggunakan layer 2 VPN kemampuannya nah tunnel layer 2 VPN di dalamnya itu ada IP nah kita menggunakan VPN Gateway nah ini disebut dengan VPN Gateway disini ada VPN Gateway nah router nanti akan melakukan enkapsulasi dan dekapsulasi nah bisa dibilang ada penambahan header lagi jadi bisa dibilang L2 nya di routing kenapa L2 nya di routing karena disini ada L2 disini L2 masuk kesini ada tambahan ini destination 1 ini destination 2 nah dimana destination 1 ini destination ini dipakai buat ke IP Fabric ini kebutuhan yang buat IP Fabric ya disini buat kebutuhan di di luarnya ini buat di underlay nya dia nih di bawahnya ini buat di overlay di atasnya nah jadi ada terjadian kapsulasi dan ada dekapsulasi nah yang ditanya oleh mas Rehan ini lebih ke routing mas solusinya kalau hanya tujuannya seperti itu dari 172.16.24 menuju ke IP 10.101.1.1 itu mendingan digunakan routing ya bisa digunakan routing di situ nah VPN terminology sana ada data plan Nah data lainnya tadi fungsinya Buat melakukan proses Encapsulasi dan Dekapsulasi Nah dia jalannya dari VPN gateway Nah termasuk ada Untuk end routing Ada make table look up Ada paket frame promoting Dan sometime make learning Nah ini di dalamnya nanti akan terjadi make learning Nah tugas dia pada saat dia Mengasuk kesini Desonationnya menuju ke 10.1.1.2 Source dia 10.1.1.1 Nah pada saat ini akan melakukan Encapsulasi Nah begitu masuk ke VPN gateway Desonation addressnya ke gatewaynya dia Underlaynya Underlay menuju ke 172.16.50.2 Yang disini ada disini Begitu masuk kesini Nanti dia akan melakukan Dekapsulasi cuma ada ini doang Yang ini nanti akan dibuang Begitu masuk ke luar sini Jadi makanya cuma ada satu ini doang Gitu Baru nanti dikirim Nah ini jadinya data plan Nah jadi proses ada Encapsulasi dan dekapsulasi Ini nanti bakalan sering ketemu ya Kalau bahas DNA ada control plan Ada data plan Nah kalau control plan itu Melakukan proses Make learning di dalamnya Nah control plan dari VPN Menggambarkan proses learning Proses learning dari make address tadi ya Terus selain make address Ada proses buat routingnya Nah including IP address Remote VPN gateway VPN establishment Ya kan Sometimes make address remote host Nah Remote VPN gateway Nah ini ujung-ujung dari ketemu ini Kesini Bisa dua cara Bisa menggunakan static Nah bisa menggunakan dynamic Kalau dynamic dia akan melakukan discover Dia akan melakukan discover Kalau menggunakan dynamic Kalau static lah Ya kan static routing Gitu Kita menunjuknya ke gatewaynya Dimana-mana aja Karena ini bisa aja Gateway satu Ini gateway dua Nah kita ada gateway tiga Disini katakan Nah bisa aja Ini cuma tinggal lakukan static Ini terjadinya Control plan ya Dia akan melakukan make learning Dia akan mencari nih Host make A GE00 Menuju ke host B Make tunnel Ini berapakah Make addressnya Gitu Nah nanti akan dikirim disini Nah kirimnya ini Bisa static bisa dynamic tadi ya Begitu nanti dia akan ngirim Udah diterima Dia akan ngebalas Dibalikin lagi kesini Nanti akan ditulis disini Make address B berapa Oke seperti itu ya Control plan nya Nah ini untuk evolusinya Nah evolusinya dahulu Ini seperti ini nih Nah Dahulu kebanyakan topologi Seperti ini data center Dia menggunakan Ngandalkan HSRP Ada HSRP di dalamnya Nah menurut rekan-rekan Dengan topologi Seperti ini Di spanning tree Ada penyakitnya gak Karena tadi obatnya Adalah spanning tree Ada penyakitnya gak Broadcast tom gitu Dengan topologi Seperti ini Ini topologinya Bisa dibilang Spanning tree Eh sebenarnya Apa span lift Nah dengan topologi Span lift ini Ada loop gak Quiz 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 Ada loop gak Dengan topologi Span lift ini Kita mempekerjakan Di topologi edisi Kita menggunakan Span entry Ada loop Oke mas Renoldi Katanya ada loop Loopnya dimana mas Katakan disini Ada Ini ada lift Ini span 1 ya Katakan ya Kita Katakan namanya Ini span 1 S1 S2 Ini lift 1 Lift 2 Lift 3 Lift 4 Lift 5 Lift 6 Lift 7 Ini juga sama Ini edge nya ya Ada S1 C2 3 4 5 Ayo Kira-kira loopnya Dimana Dengan topologi Span yang seperti ini Ada potensi loop kah Kalau ada loop Loop kira-kira dimana Antara 6 dan 9 Kalau ngeliat disini Ternyata loopnya Ada di edge nya Kalau kita ngeliat disini Nah yang staking nya nanti Ini belum staking Masih spanning tree Ini Ini ada terjadi loop Ini bahaya nih disini Kalau Kita akan tekan Power disini Ini loop nih Ini masuk kesini loop 1 Nggak ada lagi nih Ini kesini ke atas Masuk kesini Masuk kesini Ini loop 2 Disini 9 Masuk lagi kesini 1 Disini juga sama Putus-putus Ada loop ternyata Span yang train Ini bahaya Ini kita belum bahas Staking Staking nya nanti ada Di silat berikutnya Nah ini Kenapa ini Nggak digunakan Karena ada potensi loop Pada saat Kita ada Di Edge 6 ini Sama di Edge 9 ini Loop nya Kalau udah loop Di data center Ini bisa Pemengaruhi yang lain Nah pernah ada Case Kisah nyata Dan Sempat ada di Vintech Down nya sampai 2 jam Nah Waktu sampai Pak presiden kita itu Mendengar bahwa Komunikasi antar bank itu Lagi ada masalah Nah masalahnya Ternyata ada di network Ternyata terjadi Spaneng Spaneng Yang bikin Spaneng Orang-orang Admin Ada potensi loop Dari Pareja ada potensi loop Bandwidth 1 ini Tidak terutilize Nah ini ada loop Ini loop nya Di tadi sini Topologi Loop topologi Kenapa dibilang loop Karena ada circle Ada lingkaran Nah karena ada lingkaran Di dalam topologi Nah kalau kita Ngelet di Di sini Network Evolution Selanjutnya Oh ada VPC Nah VPC Ini yang di staking Nah kalau di sini Kita udah pake VPC Oke asik ya Udah pake VPC Nah ngeliat Dari topologi ini Masa ada loop gak Tadi masih sama ya Ini ada S1 Ada S2 Ini lift ya Lift 1 Lift 2 Lift 3 Lift 4 Lift 5 6 7 Ini edge nya juga sama Ada S1 H2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nah dengan staking ini Kira-kira masa ada loop gak sih Kita udah staking Ada berapa Ada berapa loop disini Potensi loop Ini karena Bisa Bermasalah Nanti jaringan kita Sebaiknya kita bisa Memahami dulu nih Nah adanya dimananya Mas Renali Mas Ehsan Ini di Edge 6 Pak loopnya Benar Ya Ada di Edge 6 Selain itu lagi gak Masa ada loop lagi gak Selain di Edge 6 ini Ini ada Ini potensi loop 1 Ini 2 Ada lagi gak Loopnya Selain ini Di Edge Loop 7 Loop 7 ini gak ada Di Edge 7 Edge 7 ini kok cuma 1 doang Sini Ada circle Kalau aku lihat ya Ini ada Di VPC Ini loop VPC ini juga Lupa bisa Kan DVD Staking Betul Wah Sini di staking Tapi ternyata Masalahnya Kabelnya ada banyak Disitu Ini kalau VPC Ini meskipun terhubung Ini fungsi ada 3 Ini buat keep a live link Ini buat peer link Nah Jadi Saya akan Dia menjadi satu kesatuan Jadi sepertinya ini Loopnya yang terjadi Karena Masing-masing Kabel itu Saling mengirim Jadi Saya akan Secara logikal Seperti ini Meskipun Ini di bonding Ini bonding Ini bonding juga Kecuali Ini bondingnya Menjadi sama Satu kesatuan Nah Itu masih bisa Masih aman Kecuali Kalau 4 mata ini Bondingnya Bersamaan ya Ini di bonding Karena ini kan bonding Di bawah nih Ini back-to-back bonding Di bawah VPC Atas VPC Ini di bonding Ini di bonding Ini sama Ini juga Ini kesini Bonding Ini di bonding Nah Kalau di Yang 4 ini Menjadi satu Ini 4 Nah Ini juga di bonding Juga Jadi satu Ini aman Nah Jadi Akinkan Yang di bonding Itu VPC Itu Emang jadi Satu kesatuan Biar Sakan-akan Seron Menjadi satu Kalau Sarang ini Aman Gak ada masalah Di VPC Atau Di staking Ya Makanya Kalau misalnya Lembong dengan Blok aban Lebih baik Kita udah Pakai Staking Nah Ini bisa Double nih Kita bisa Pakai Staking Di sini Ini kan Dua switch Kita pasang Jadi satu Kesatuan Ini juga Sama Di staking Back-to-back Sama Di emlek Nah Ini lebih Begitu Dikirim Di sini Ada Empat Katakan Nah Ini Di bonding Semua Katakan Pakai PAGP Berarti 8-9-10 Loop juga Kalau Bawahnya Di bonding Enggak Kalau Ini Di bonding Enggak Ini Biasanya Ini Jadi Satu Disininya Di bonding Ini Di bonding Di atasnya Enggak Di bonding Jadi Satu Ini Yang Di bonding Sorry Bawahnya Di bonding Atasnya Kalau Yang Di bonding Aman Jadi Si server Si edge Itu Harap Melakukan Bonding Juga Bonding Ether Biasanya Server Bonding Ether Kalau Dilekkan Bonding Ether Ke atas Ini Gak Masalah Aman Ini Untuk VPC Next Disini Taka Fulsi Lagi Ada Fabric Pad Fabric Pad Ini Mirip Mirip Tadi Kayak VX Lan Dia Menggunakan Ada Underlay Ada Overlay Disini Ada Topologinya Kita Menggunakan Spine Lift Kalau Sama Menggunakan Topologinya Spine Lift Untuk Fabric Pad Ini Gak Ada Loop Nah Yang Kekini Yang Sekarang Kita Menggunakan VX Lan Nah Disini VX Lan Yang Digunakan Adalah Ini Routing Kenapa Disebutnya Fabric Disini Pernah Dengar Arief Excellent Disebutnya Fabric Fabric Itu Ngarahnya Kesini Kalau Ngeliat Disini Ini Kayak Sakanakannya Kain Kayak Benang Nah Kalau Ngeliat Dibajukan Atau Dikain Kalian Ini Sakanakan Kayak Rajutan Jadi Rajutan Disebut Dengan Fabric Ini Fabric Satu Nah Karena Satu Bisa Jadi Dibilang Satu Atau Disebut Dengan Pod Satu Nah Itu Hampir Sama Ya Nah Dia Juga Bisa Menggunakan VPC Nah VPC Kalau Gini VPC Lama Karena Kalau VPC Baru Udah Nggak Ada Komunikasi Antara Lift Dia Bisa Naik Nel Atas Buat Lakukan VPC Nah Nah Ini VX Lani Gunakan Tipenya Adalah Float And Learn Fabric Isi Lakatan Fabric Fabric Itu Seratus Jadi Sanakan Ini Seperti Keserat Bukan Fabric Jadi Dia Keserat Gitu Rajutan Disini Nah Bakalan Sering Terdengar Isilah Umum Ya Ada Fabric Fabric Oke VPC Yang Baru Bisa Lewat Atas Bisa VPC Sebaiknya Kalau Menggunakan VX Lani Kita Udah Nggak Usah Komunikasi Menggunakan Peerlink KWL Live Langsung Lewat Seespine Nah Selain Float And Learn Nanti Kita Ada VPN Nah Float And Learn Itu Menggunakan Multicase Kalau Kita Bahas Multicase Nanti Kita Akan Bahas Namanya RP Rendles Post Point Titik Temu Nah Nanti Titik Temunya Dimana Kita Ketemuannya Dimana Dari Dirimu Jalan Aku Jalan Ada Ada Orang Bekasi Ada Orang Tanggrang Kita Ketemu Di Jakarta Nah Itu Rendles Point Kita Ketemunya Di Titik Jakarta Dari Jakarta Baru Kita Bisa Ke Bekasi Atau Kita Bisa Ke Tanggrang Nanti Kita Bahas Untuk Yang Terkait Tadi Ada Empat Ada Unicase Atau Static VTAP Terus Ada Multicase Atau Fluid And Learn Terus Ada Lagi FVPN FVPN Sebenarnya Cukah Kebagi Dua Ada FVPN Static Dengan Ingress Replication Ada Menggunakan FVPN Dengan Menggunakan Multicase Nah Yang kita Ember Kemarin Menggunakan FVPN Multicase Dengan Anycase Gateway Apa Anycase Gateway Nanti Kita Bahas Ada Anycase Gateway Nah Tadi Kita Sempat Bahas SDN Ada Control Plan Data Plan Tapi Control Plan Data Plan Yang Di SDN Itu Adalah Perangkat Yang Terpisah Nah Kalau Disini Kita Control Plan Data Plan Masih Dalam Satu Perangkat Sama Tapi Beda Teknologi Beda Teknologi Disini Kita Menggunakan Untuk Control Plan Itu Untuk Mengatur Kalkulasi Mencari Jadu Tercepat Algoritmanya Kita Serahkan Kepada FVPN BGP FVPN Tapi Untuk Data Plannya Nah Disini Kita Bahas Di PXLine PBI Provider Platform Bridging Kita Tidak Maka Kita Tidak Maka Maka Kita Main Makanya Disebut VXLine FVPN Karena VXLine Nanti Begitu Sudah Dapat FVPN Nanti Saling Kerjasama Terus Ada Data Plan Pak Alif Ada Pertanyaan Pak Untuk Stacking Itu Dispan Dan Lift Teknologi Berarti Sudah Tidak Perlu Lagi Karena Dengar Satu Kesatuan Semuanya Spanif Itu Masih Terpisah Pisah Kalau Misalnya Stacking Disini Kita Menggunakan VPC Kita Menggunakan VPC Disini Tidak Menggunakan Stacking Stacking Diperlukan Untuk Density Port Lebih Besar Biar Port Lebih Banyak Masih Dalam Satu Lift Yang Sama Nah Katakan Ini Lift Order Lift Order Ini 24 Ini 24 Ini Bisa Jadi 48 Satu Kesatuan Oke Mas So Irwansa VPN Yang Menggunakan Multicase Berarti Jika Untuk Mengubung Dua Site ESP Di Antara Site Tersebut Harus Sup Multicase Routing Juga Yoi Multicase Routing Kita Menggunakan PIM PIM Ya Protokol Independent Module Nah Dengan Dengan Menggunakan Multicase Karena Better sih Menggunakan Multicase Lebih Enak VPN Jadi Kalau Misalnya Kita Bikin PIM Dulu Mas Bakso Jadi Kita Akan Menunjuk Sebagai RR Ada Dimana Bukan RR Biasanya RR Masuknya Di RR Ya Pasti Harus Support Multicase Routing Sedikit Intermezzo Multicase Routing Ini Maha Smart Multicase Sempat Dikas Tahun Kemarin Sempat Ada Materi Multicase Webinar Multicase Multicase Itu Multicase Routing Itu Ada Multicase Routing Menggunakan Distance Vector Disebut Dengan DVMRP Distance Vector Multicase Routing Protokol Model Model Kayak RIP Berarti Multicase Routing Kedua Ada Sebut Dengan M OSPF Multicase OSPF Ini Enggak Dipakai Yang Menggunakan Tipe NLLS Multicase OSPF Enggak Dipakai Nah Yang Ketiga Multicase Routing Yang Dipakai DVXLine Ini Menggunakan PIM Jadi Sebaiknya Multicase Menggunakan PIM Jadi Kita Menggunakan PIM Buat DVXLine Oke Begitu Mas Basu Nah Ada pertanyaan Dijin Tanya Kalau Dalam Topologi DVXLine Posisi untuk Karena internet Ada di Lift Atau Di Spine Pak Atau Ada Router Atau Situ Khusus Lagi Nah Ini Yang Sedikit Ada Kerancuan Kalau Misalnya Perangkatnya Bisa Dicolok Di Spine Apapun Itu Bisa Mas Bisa Tapi Masalahnya Sebaiknya Spine Itu Dikosongkan Fungsinya Cuma Buat Dua Apa Itu Fungsinya Spine Buat Dua Yang Pertama Enaknya Ditulis Orang Biasanya Lebih Enak Ada Visual Fungsi Dari Spine Spine Itu Sebaiknya Fungsinya Buat Apa Buat Sebagai ECMP Equal Post Multipate Dan Buat Dia Sebagai Buat RR Kalau Menggunakan BGP Tadi RR Bisa Taruh Disitu Jangan Spine Itu Dipakai Buat Edge Jangan Dipakai Buat Edge Edge Device Jangan Dipakai Buat Edge Device Karena Kenapa Nanti Akan Terganggu Fungsi ECMP RR Jadi Akan Terganggu Ini Tidak Akan Jadi ECMP Dan Yakinkan Spine Itu Harus Dua Hope Kalau Kita Maka Spine Lift Sebaiknya Harus Ada Dua Hope Nanti Kita Bahas Apa Itu Dua Hope Dari Lift Ke Spine Spine Langsung Masuk Ke Lift Lagi Itu Dua Nanti Kita Bahas Ada Penjelasan Tentang Spine Lift Gitu Jadi Seperti Itu Jadi Pertahankan Spine Itu Sebagai ECMP Ecol Cosmultipat Sebagai Dua Hope Tambahan Dih Atau Dua Hope Itu Hope Dan Dia Pasang Sebagai RR Kalau Maka FIPN Seperti Itu Mas Mas Diet Nanti Untuk Kebutuhan Internet Ada LBB Apa Menggunakan Lift Lift Border Ada Lagi Nanti Silanya Ada Lift Lift Border Nah Lift Border Itu Baru Nanti Fungsinya Buat Macem Macem Gitu Oke Mas Oke Dari Mas Renaldi Spine Perlu Distacking Enggak Pada Bisa Bisa Spine Distacking Tapi Kalau Disini Maka Axis Biasanya Daripada Menggunakan Stacking Kita Menggunakan Modul Ada Lagi Modular Apa Itu Modular Modular Itu Nanti Ada Switch Dengan Menggunakan Sasis Ada Perangkat Disini Dia Ada Modul Ini Sasis Nah Di Sasis Biasanya Disini Ada Power Supply Nah Disini Baru Kita Bisa Masukin Modul Switch Biasanya Tangah Tangahnya Ada Supervisor Untuk Modul Routernya Ini Sebagai Supervisor Baru Di Atasnya Ada Modul Switch Modul Switch Lagi Yang Lain Nah Lebih Baik Menggunakan Seperti Ini Nah Density Punya Sasis Spine Itu Harus Komunikasi Kelif Ya Ini Dalam Dalam Ini Semua Buat Komunikasinya Kelif Begitu Mas Jadi Lebih Baik Spine Itu Buat Komunikasi Hanya Kelif Biar Apa Mempertahankan Tuhuk Gitu Spine Spine Kalau Liftnya Sebanyak Itu Gak 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 Mungkin Abis Mas 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 Bisa Itu Kalau Kita Menggunakan Spine Modular Oke Mas Mas Biasanya Di Tambahan Lagi Tidak Pak Jika Kita Request USB Buat Enable Multicase Routing Wah Kalau Itu Tergantung Dari Sales Pada Saat Deal Awalnya Seperti Apa Karena Bisa Jadi Akan Ada Charge Mas Kalau Misalnya Router Router Si Rangkat Si Itu Udah Gak Support Ya Nah Udah Gak Support Nah Jadi Mau Gak Mau Kita Harus Menggunakan Gitu Tapi Kalau Masalah Hanya Dalam Satu Biasa Doang Kita Gak Perlu Untuk Mas Tergantung Dari Provider Kalau Misalnya Gak Support Biasanya Di Beban Kita Juga Termasuk Kalau MTU Enggak Ya MTU Aku Kemarin Minta Itu Enggak Oh ya MTU Kalau Pasang VXL MTU Dinaikin Ya Kalau Perlu Difull Kan Minta 9000 Sekalian Padahal Dipakai Cuma 2000 3000 3000 Kali 3000 3000 Lebih banyak Tidak Tidak Pak 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 Kalau Suite 1 Terhubung Ke Suite 2 Itu Bisa Terhubung Pak Atau Kalau Pak VLAN Nah Ini Masih Pak VLAN Mas Gak Ada Masalah Aman Kalau Pak Pak VLAN Saja Gak Ada Masalah Jadi Gak Usah Pak VXL Kalau Suite 1 2 Seperti itu Mas Nah Kemarin Kita Buat Komunikasi Antar Data Center Itu Belum Menggunakan Multicase Mas Jadi Hanya Biasa Routing Nanti Komunikasinya Nanti Ada Kayak Router ISN Interstate Network Jadi Ada Komunikasi Antara ISN Interstate Network Kalau Mas Ngeliat Di FP Kita BPN Nah Itu Topologinya Kurang lebih Seperti Itu Mas Ada Kita Sempat Posting Study Case Kita Yang Ini Mas Nah Vxline BGB VPN Itu Case Bisa Dilihat Disitu Ini Mas Ini Kita Sebut Sebagai ISN Nah Ini Kita Sebut Dengan ISN Interstate Network Nah Kita Komunikasi Disini Ini Sebut Dengan Router ISN Interstate Network Komunikasinya Ini 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 Sampai Sini Aja Komunikasinya Gitu Nah Ini Kita Sempat Implement Kemarin Dan Berhasil Udah Closing Juga Jadi Cukup Pake Unique Saja Gak Apa Mas Baso Ya Data Center Topology Tadi Ada Pertanyaan Span Lid Nah Kita Masuk Ke Span Lid Oke Hierarchy Topology Nah Disini Kita Ada Hierarchy Topology Ada Span Ada Dua Tipe Dari Topology Yang Biasa Dipake Di Data Center Dari Topology Ada Span Topology Nah Kita Bahas Hierarchy Topology Nah Ini Umum Dipake Ada Core Distribution Ada Akses Nah Kenapa Tadi Ada Pertanyaan Kalau Misalnya Di Akses Doang Menggunakan Span Bisa Gak VXLan Ya Bisa Silahkan Gak 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 Masalah Gitu Tapi Umumnya Lebih Baik Menggunakan Discord Disubusan Akses Akses Dengan Disini Menuju Ke PC Kenapa Kalau Dia Tidak Redundan Dan Ini Mati Rangkatnya Gak Gak Ada Masalah Ini Mati Gak Bapak Sanya User Dia Memberikan Layanan Nggak User Dia Akses Layanan Untuk Yang Meng Akses Layanan Gak Perlu Dibikin availabilitynya terlalu tinggi Tidak usah Takutnya terjadi pemborosan Jadi kita bisa menggunakan Sedikit dikecilin saja Untuk kebutuhan itu Jadi kita Tidak usah menggunakan Terlalu tinggi Nah untuk meminimalis terjadinya loop Ini balik lagi ke STP Untuk meminimalis terjadinya loop Biasanya Dibuat seperti ini topologinya Ada core, ada distribusi, ada akses Kalau seperti ini kan tidak ada loop Kecuali ini ke sini narik Nah ini ada potensi loop Nah kalau seperti ini tidak ada loop Makanya ini tidak dipasang Untuk komunikasi antar switchnya Jadi komunikasinya dia langsung ke atas dulu Baru ke sini Kalau begini tidak ada loop Disininya kita bisa menggunakan Altree Nah kita bisa menggunakan routing Disininya ya Nah ini malah lebih enak Nah kalau spine lift topology Inilah terjadi spine lift topology Kita sudah masuk ke ranahnya Ke excellent nih Nah evolusinya Nah di spine lift topology Ini ada spine Nih yang tadi bilang ada 2 hop Jadi mau kemana pun Dari lift ke lift yang lain Itu akan terjadi dual hop Hanya terjadi 2 hop saja Ya di sini katakan ada lift 1 Lift 2 Lift 3 Lift 4 Lift 5 Dari lift 1 mau ke 5 Ada berapa hop? 1 2 Dari lift 4 mau ke lift 2 1 2 Dari 3 mau ke 1 1 2 Ya Mau kemana pun itu Antar lift Antar lift Pasti cuma ada 2 hop Nah caranya gimana? Pertahankan Spine nya Pertahankan spine nya Jangan ada ke Edge device yang lain Yang tadi dibilang ya Biar apa? Biar HMP nya jalan Biar HMP nya jalan Kalau kayak gini kan dia HMP nya jalan Ada 2 Double bandwidth Nah Menguntungan kita Jadi ada Double bandwidth Di sini Di sini ada 2 hop Ini kesini 1 Menuju ke 4 Di sini ke 1 juga Menuju ke 4 Ada 2 kan Kalau ini 10 GB Ini 10 GB Dapet deh 2 x 10 Ya Karena ada HMP Kalau kalian Masangnya nanti ada Di sini Sebagai Edge device Gimana caranya? Nah kan dapet Gitu Nah jadi makanya Lebih baik Pertahankan Spine nya itu Agar tetap 2 hop Agar HMP nya Bisa jalan Itu yang masih Ada kejawab Berarti ya Nah topologi Evolusinya Bisa dilihat Di sini Ada L3 L3 Ada L2 Nah lihat Sini ada Single switch Ada single router High crease Nah ini terjadi High crease Low management E4 Nah ini High crease Banget ya Kenapa? Karena kalau misalnya Ini terjadi down Bubar jalan Ini masih Topologi hirarki Jadi Core distribution Access Di sini bisa Jadi collapse Core distribution Di sini Ini access Nah Kita tambahkan lagi Agar bisa Kita tambahkan Ada Tambah lagi Ada single switch Tetap aja Single switch Tapi lebih sedikit Tapi tetap aja Pada seting down Gimana? Modar juga kan? Langsung semuanya Modar Kalau ini Modar doang Ya gak apa-apa Ininya Masih bisa jalan Gitu Nah ini terjadi Masalah Nah agar Menanganinya Kita tambahkan lagi Ada dua Kita bikin FHRP Apa itu FHRP? Nah Dikit intermezzo Dulu Ada FHRP FHRP Itu adalah Buat Protokol Default Gateway Buat Kebutuhan Default Gateway Bisa dibilang Redundan Default Gateway Buat Redundan Default Gateway FHRP Sendiri Itu ada Tiga Di akronim Dari First Hope Redundan Si Protokol FHRP Yang pertama Ada Namanya HSRP D Hot Stand by Router Protokol Routing Protokol Dua Ada VRRP Ketiga Ada GRBP Nah Ini fungsinya Kalau misalnya Nanti Disini Routernya Salah satunya Down Ini Katakan Keluar Internet Nah Si Gateway Ini Cuma B Oleh Satu Ini Cuma Boleh Satu Pasang Di Gateway Ini Gak Boleh Dua Karena Routernya Ada Dua Masa Apainya Ada Satu Satu Ini Pasang Di Gateway Ada Satu Boros Banget Ada Satu Ada Dua Gimana Masanya Sekarang Satu Oke Kalau Satu Satunya Down Gimana Tambahin Manual Bikin Manual Rubah Manual Agar Gateway Rubah Ke Gateway Dua Apakah Harus Selalu Seperti Itu Enggak Dengan FHRP Kita Virtual Router Nah Dimana Virtual Router Ini Katakan Kita Sepakat Makanya Dot 254 Router Terakhir Kita Sepakat Nah Jadi Ini Komunikasinya Ke Virtual Router Ini Jadi Kita Buat Virtual Router 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 Dibikin Router 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 Nah Berarti Nanti Si Host Ini Dia Nembak Ke Virtual Router Nah Dia Cukup Dambak Ke 254 Ternyata Nanti Tujuannya Kemana Yang Aktif Yang Aktif Apakah Lebih Tinggi Router 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 Atau Lebih Tinggi Router Router Berarti Jalurnya Seperti Ini Kalau Router 1 Down Nanti Topologinya Bisa Berubah Jalannya Alur Seperti Ini Nah Itu FRP Yang Ada Disini Nah Tapi FRP Ini Masih Ada Masalah Nih Jalur 50% Unused Karena Cuma Lewat Sini Aja Nih Katakan Ini Aktif Ini Terus Nggak Dipakai Terus Caranya Gimana Ad Router Dan Ad Capacity 50% Unused Tetap Big Lair To Domain Tambahkan Lagi Jalurnya Ada Core Di Seribusen Akses Seperti Ini Jalurnya Sama Aja Sebenernya Di Atas Ini Masih Ada Unused Aktif Ada Disini Terus Sebagai Multipan SRP Bisa Nanti Yang Ini Jalurnya Sini Bisa Dibikin Seperti Itu Tetapan Aktif Tendanya Nah Atau Disini Buat L3 Ini L3 Aja Ini VRP Di Bawah Bisa Aja Tapi Jalurnya Tetap Jadi Satu 50% Unused Nah Inilah Tradisional Lawan Dari VxLan Kalau VxLan Ini Dengan topologi Spine Liftnya Ini akan menjadi RR Disini Root refactor Buat BGP nya Dan dia akan 2-O ICMP Nah disini ada 4 nih Berarti akan menjadi 4x10 Bandwidth nya ICMP nya Tadi Spine Interium Sudah sempat dibahas Best practice Spine nya Harus ada Berapa Dari Mas Dayat Nah Best practice Spine Spine Biasanya Minimal 2 Spine Spine Lebih baik Saranku Minimal 2 Maksimalnya Berapa Terganggu Kebutuhannya Gak usah Banyak-banyak Juga Nah Harus cek data Situ juga Maksimal Spine Yang bisa Dibuat Karena Jatuhnya Nanti ke budget Juga Keanggaran Jadi untuk Pertama Bisa pasang 2 Nah Jadi Bisa Kalau link nya 10 Mega Eh 10 giga Berarti 2x10 Kalau link nya 40 Berarti bisa 2x40 Kalau kita Pasang 2 Spine Kalau kita Pasang 2 Spine Gitu Jadi Minimal Lebih baik Best practice Saya pasang 2 dulu aja Nanti akan Kelihatan Butuh Bandwidth Atau Gitu Kalau Butuh Bandwidth Mereka Mereka Nanti akan Ditambahkan Oke Begitu ya Mas Dayat Mas Renali Bagaimana Cara Menggabungkan Topologi Spine Dan Ini Buat Data Center Dan Core Distribution Dan Akses Dibuat User Tetapi Satu Dulu Nah Itu Nanti Akan Bikin Ada Di Live Border Nah Jadi Komunikasi Nanti Akan Di Live Border Live Border Itu Nanti Yang Menuju Keluar Kalau Topologinya Tadi Dibilang Gimana Caranya Untuk Mengkawinkan Ya Memerge Nah Disini Kita Pasang Spine 2 Tadi Sarannya Lebih baik Minimal 2 Disini Ada Live Ini Live Lebih baik Kita Ada Penamaan Ya Live Ini Hanya Masalah Nama Katakan Dua Ini Kita Pakai Buat Live Server Nah Ini Bisa Seperti Ini Ini Khusus Buat Live Server Jadi Emang Ini Hanya Nama Dia Bisa Didikasikan Khusus Buat Server Kalau Ada Storage Silahkan Bisa Bikin Live Storage Nah Kita Bikin Dua Dulu Kecil Disini Ada Namanya Live Border Nah Ini Ada Live Border Nah Live Border Ini Nanti Akan Komunikasi Ke Akses For Distribution Akses Jadi Katakan Kita Harus Ada Satu Router ISN Nah Ini Komunikasi Kesini Nah Ini Router Khusus Buat Demarkasi Kalau Mau Ada Dua Silahkan Aja Boleh Biar Ada Red Adanya Apologinya Dari Sini Masuk Ke Core Jadi Ada Router Core Ada Router Distribusi Ada Router Akses Nah Bisa Bisa Seperti Mas Nah Ini Baru PC Nah PC Nanti Akses Masuk Kedalam Spend Nah Ini Dia Masuk Nah Seperti Ini Mas Renali Di Bawah Border Ini Bisa Bisa Ini Apa Router Apa Server Buat 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 Server Buat Buat Emang Fungsi Server Ada Server Buat Internal Ada Server Buat Mas Jadi Juga Internet Juga Ya Ini Juga Buat Internet Juga Router Juga Bisa Dipakai Buat Internet Katakan Kita Khusus Buat Router Buat Ke Vex Run Ada Lagi Router Khususus Buat Ke Internet Royal Bang Jadi Emang Dibedakan Bisa Seperti Ini Buat Ke Internet Ini Bagus Lagi Ini Server Khusus Buat Dedicated Server Keluar Tanpa Makanya Juga Gak Apa Silahkan Aja Saya Menggambarkan Server Kenapa Ada Server Ada Server Kalau Ada Server Khusus Dedicated Data Center Buat Di Dalemnya Silahkan Pakai Lift Server Tapi Kalau Ada Server Yang Khusus Emot Buat Di Luar Khusus Buat Di Luar Kita Pasang Lift Sebagai Lift Border Kalau Mau ada Border 1 Border 2 Silahkan Ada Border Server Ada Border Router Ter Sera Jadi Nanti Ada 6 Lift Yang Mementing Saya Hanya Menyampaikan Bahwa Ada Lift Server Khusus Buat Dua Seperti Ini Ada Lift Warder Juga Dengan Dua Lift Jadi Lift Khusus Buat Dedicated Buat Tentu Seperti Itu Mas Nanti Lakin Lama Lakin Kompleks Belum Buat Storage Pasang Lagi Nanti Katakan Lift Storage Maksud Apa Biar Nanti Nanti Gak Diganggu Gitu Bahwa Lift Ini Khususus Buat Server Anu Lift Ini Khusus Buat VM Lift Ini Khusus Buat Storage Lift Ini Khusus Buat NAS Lift Ini Khusus Buat Border Ya Mau Silahkan Aja Gitu Nah Di Assessment Dulu Kebutuhan Kita Nanti Buat Apa Gitu Nah Itu Untuk Menghandlenya Cara Menghitung Best Practice Spine Bisa Nanti Berapa Lift Lihat Nanti Best Practice Mas Ada Bukan Best Practice Apa Datasit Tergantung Nanti Perangkat Kita Cek Dulu Datasit Kemampuan Perangkat Dari Berbagai Macem Vendor Itu Bisa Satu Spine Itu Bisa Handle Berapa Lift Jadi Harus Lihat Datasit Kalau Dikini Komunikasi Sama Vendor Kalau Kita Asumsi Bisa Aja Kalau Nanya Dikit Dikit Tapi Kalau Banyak Sampai Puluhan Sampai Ratusan Itu Harus Hati Berarti Best Practice Mas Renali Topologi Saya Yang digambar Itu Persis Yang digambar Sama Konsultan Inggris Buat Bikin Semua Pandara Meskipun Saya Bukan Orang Inggris Ini Berarti Sudah Sesuai Emang Seperti Ini Best Practice Jadi Yang Dipakai Sama Orang Inggris Sebenarnya Saya Bukan Saudara Yang Dipakai Orang Inggris Yang Saya Pakai Saya Best Practice Jadi Karena Sudah Sama Best Practice Seperti Ini Mas Jadi Kita Kebutuhannya Kalau Kita Dibikin Kotak Lagi Ini Kita Taruh Di Data Center Ini Sebenarnya Juga Sama Tapi Ini Sebagai Demarkasi Punyanya VXLAN Oh Iya Harus Di Stat Kita Bahas VXLAN Sama Bahas Spine Lift Itu Sebenarnya Dua Hal Yang Berbeda Karena Kalau Kita Bahas VXLAN Bisa Back to Back Begini Juga Bisa Gak Masalah VXLAN Gitu Karena Spine Lift Itu Hanya Topologi Sama Aja Katakan Bahas OSPF Sama Bahas Hierarchy Itu Sebenarnya Dua Hal Berbeda OSPF Bisa Dipakai Gimanapun Hierarchy Core Distribution Akses Itu Hal Berbeda Juga Nah Ini Yang Kita Lihat Juga Ini Topologi Juga Berbeda Ini Ada Di Akses Ada Di Ruangan Ruangan Ada Di Gedung Ini Bisa Di Tiap Gedung Bisa Pasang Distribusi Distribusi Ini Didistribusikan Di Tiap Tiap Lantai Bisa Tiap Tiap Lantai Atau Nanti Distribusi Ada Dua Ada Distribusi Gedung Ada Distribusi Lantai Gitu Ini Kalau Bahas Campus Nah Baru Ini Sisanya Ini Bisa Pasang Di Data Center Karena Kebutuhan Berbeda Tapi Kebutuhan Berbeda Ini Masih Hierarchy Ini Sudah VXLan Sudah Spine Lift Gitu Oke Mas Rinaldi Padahal Bisa Gak Kalau Dari Lift Border Langsung Ke Core Bisa Aja Gak Ada Masalah Kalau Yang Mau Penghematan Langsung Ke Core Gak Masalah Tapi Nanti Fungsi Core Buat Apa Kalau Ternyata Core Itu Diganggu Buat Live Border Core Itu Diganggu Nanti Buat Ke One Core Itu Diganggu Juga Di Dalam Ada Internet Core Itu Diganggu Juga Nanti Ada One Dalam Satu Router Yang Sama Dalam Dalam Satu Router Sama Jadinya Masalah Masalahnya Apa Akses Load Lebih Besar Makanya Saya Disini Memisahkan Ini Khusus Buat Router Menuju Ke Spun Live Ini Router Khusus Buat Internet Bisa Dibilang Ini Collapse Collapse Network Ini Akses Ini Akses Disribusinya Orang Cuma Langsung Doang Cuma Kebutuhan Dia Doang Gak Perlu Kita Pasang Distribusi Langsung Aja Kalau Ketemu Akses Nah Kalau Pro Nanti Disini Pasang Lagi Routernya Ini Mas Ada Tambahan Lagi Nah Ini Kalau Pasang Lagi Disini Ada Ini Ada Lagi Router Nah Router Ini Khususus Buat One Nanti Disini Pasang Lagi Router Ini Khususus Buat Keluar Lagi Kemana Gitu Kan Emang Ini Fungsinya Berbeda Beda Gitu Biar Apa Ini Benar Benar Jadi Core 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 Itu Jangan Langsung Masuk Ke Akses Perangkat Perangkat Yang Lain Jadikan Core Itu Sebagai Core Gitu Jangan Core Itu Nanti Di Dalam Core Ada Internet Di Dalam Core Itu Enggak Yang Ada Router Internet Ada Lagi Nanti Kita Ngotak Atik Internet Ada Di Router Internet Ngotak Atik Ke Span Lid Ada Router Buat Span Lid Ngotak Atik Router Buat One Disini Ada Nanti Khusus Buat One Nanti Ada Lagi Router Buat Third Part Jadi Benar Benar Beda Beda Benar Jadi Pusat Kenapa Dibilang Core Karena Ini Menuju Ke Router Internet Router One Router Akses Router Span Lid Terus Ke Core Routernya Internet Nah Di bawahnya Ini Buat Kelan Akses Akses Jadi Top Pusatnya Ada Di Dia Itu Maksudnya Gitu Itu Best Practice Seperti Itu Ya Paham Mas Kalau Mau Hemat Lagi Menggunakan Nexus VDC Kalau Di Virtual Switch Atau Virtual Router Jadi Benar Benar Dibeda Bedain Gitu Perses Ya Mas Berarti Best Practice Saya Udah Sama 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 Orang Inggris Tinggal Saya Inggris Oke Ada Lagi Sudah Paham Berarti Mas Alhamdulillah Wah Boleh Mas Topologinya Nanti Di Pian Mas Ke Saya Mas Siapa Bisa Diskusi Nanti Di Pojokan Kita Kalau Tektokan Mungkin Sama-sama Saling Belajar Nanti Mas Di Topologi Bisa PM Aja Nanti Mas Jangan Ditaruh Di Sini Oke Lanjut Nanti Sekuatnya Dulu Kalau Perlu Nanti Ada Rencana Mau Bikin Versi Komersial Ini Dasar Dasar Yang penting Dasar VX Lanya Rekan Rekan Tahu Dasar Dasar VX Lanya Rekan Rekan Tahu Nanti Untuk Apa Untuk Versi Dalamnya Nanti Akan Kita Informasikan Buat Komersial Nanti Komersial Nanti Nanti Akan Ada Lab Nah Untuk Lab Kita Baiknya Diskusi Gimana Mau Dibikin Sendiri Peserta Memiliki Lab Sendiri Atau Nanti Di Apa Dari Kita Atau Dari Rekan Rekan Atau Nanti Ada Penyedia Cloud Yang Bisa Menyiapkan Mengguh Silahkan Bisa Dipromosikan Atau Disini Ada Dari Tim Cloud Yang Lain Kalau Ada Cloud Yang Lain Mengguh Kalau Misalnya Mau Dipromosikan Untuk Menyediakan Spek Yang Ada Agar Kita Bisa Lab Karena Jujur Kalau Misalnya Belajar Ini Faxline Kalau Enggak Dilebkan Enggak Faxline Saya Pernah Kesulitan Memahaminya Karena Enggak Dilebkan Karena Enggak Dilebkan Bingung Ini Flow Gimana Paket Gimana Begitu Saya Labkan Terima Kasih Kepada Net Sentra NSC Yang Telah Memberikan Kita Fasilitas Lab Dan Terima Kasih Kepada Mimin Mahdi Hidayat Yang Telah Memberikan Lab Juga Dan Kepada ID Cloud Hose Pareja Yang Telah Memberikan Lab Juga Kalau Misalnya Mau dipromosikan Silahkan Nanti Bisa Dipakai Di Apa Kalau Misalnya Ada yang Menyediakan Buat Komersial Lab Buat Sekedar Lab Katakan Kita Bikin Dua Hari Mungkin Dua Hari Cukup Gitu Nah Mungkin Dua Hari Cukup Nah Dari Dua Hari Itu Nanti Ada Sesi Buat Lab Nah Kalau Sesi Dua Hari Cukup Kemungkinan Sehingga Sesi Gak Yakin Karena Saya Ada Lab Buat Unicash Ada Lab Buat Multicash Ada Lab Buat FVPN Nanti Kebagi Dua Ada FVPN Unicash Ada FVPN Multicash Nah Nah Cukup Atau Gak Tau Waktunya Dua Hari Kalau Yang Komersil Lebih Baik Nanti Ada Lab Cuma Tinggal Mekanisme Lab Seperti Apa Ini Yang Lagi Dipikirkan Juga Untuk Memahami Lebih Dalam Tentang VX Lebih Baik Dili Lab Lab Saya Udah Siap Udah Ada Unicash Multicash Udah Jadi Lanjut Nah Ini Yang Tadi Ada Pertanyaan Apa Bedanya Spine Lift Itu Apa Kenapa Harus Pake Spine Lift Nah Spine Lift Itu Salah Satu Fungsinya Ada Improved Redudansi Nah Itu Tadi Yang Dibilang Tolong Tahan Spine Itu Agar Menjadi Dua Hope Fungsinya Buat Fungsinya Buat Agar Komunikasinya Itu Tetap Redundan Bisa Spine Satu Bisa Spine Dua Kalau Dua Dua Spine Itu Jalan Redundansinya Berarti Jalan Ya kan Jadi Jangan Pasang H Device Di Spine Boleh gak? Boleh silahkan aja Tapi nanti Redundansinya Gimana? Ya kan? Masalah Nanti Masalah Increase Increase Bandwidth Nah Itu Ada Sedikit Type Increase Bandwidth Bandwidth Nah Maksudnya Apa Increase Bandwidth? Dengan Menggunakan Spine Lift Itu Akan Ada Penambahan Bandwidth Bisa Bisa Menjadi Dua Kali Sepuluh Kalau Kita Ada Dua Spine Kalau Tiga Spine Akan Ada Tiga Kali Sepuluh Sepuluh Ini Tergantung Rekan-rekan Sekalian Menggunakan Link Sepuluh Giga Atau Menggunakan Link 25 Giga Atau Menggunakan Link 40 Giga Atau Menggunakan 100 Giga Jadi Variable Nah Jumlah Duanya Itu Tergantung Dari Jumlah Spine Kalau Spine Tiga Berarti Kali Tiga Dari Link Tersebut Ya kan Banyak Banget Ya kan Improve Scalability Nah Ini Juga Penting Improve Scalability Nah Dari Improve Scalability Ini Rekan-rekan Butuh Apa? Pak Ternyata Tambahkan Spinenya Gitu Dengan Tambahkan Spinenya Kan Otomatis Kan Yang tadinya Dua Jadi Tiga Tiga Kali Sepuluh Lebih Dong Ya kan Kurang Lagi Ya kan Tambahkan Jadi Empat Empat Kali Sepuluh Banyak Doi Ya kan Malah Lebih Enak Doi Ya Pak Ternyata Tenan-tenan Kita Berkurang Pak Ya kan Tenan kita Perlu ada Penambahan Lagi Pak Ya kan Caranya Gimana Nah tadi Termasuk Ada Improve Bandwidth Maksudnya Begini Kalau Misalnya Kita Disini Ada Anggap Ajaan Spine Saya bedakan Gambarnya Anggap Ajaan Ini Nah Disini Kalau Misalnya Ini Linknya Nah Link yang Dipakai Ini Berapa Nih Linknya Linknya Berapa Kalau Linknya Disini Rekan-rekan Menggunakan 10 Giga Dan Sedangkan Spine Ada 2 Berarti Jadinya Berapa 2 Kali 10 Ya Kalau Ternyata Linknya Disini Rekan-rekan Pilihan Ada 10 Giga Ada 25 Giga Ada 40 Giga Ada 100 Gigi Jadi Kalau Misalnya Pakai 25 Gede Banget Jadi 2 Kali 25 Kalau 40 Ada 2 Kali 40 Kalau 100 2 Kali 100 Karena 2 Menunjukkan Spine Ini Menunjukkan Link Bandwidth Mau Pakai Berapa Begitu Mas Itu Untuk Bandwidth Nah Improve Scalability Disini Ada Improve Scalability Pak Ternyata BMT kurang Pak Segini Oke Kalau BMT kurang Gimana Kalau Kita Tambahkan Spine Tara Jadi 3 Ya Kan Jadi 3 Otomatis Ini Harus Komunikasikan Semua Lift Ke Spine Jadinya Berapa Nah Tergantung Linknya Bisa Kali 3 Kali 10 Bisa Kali 3 Kali 25 Bisa Kali 3 Kali 40 Bisa Kali 300 100 Cukup Cukup Pak Ternyata Ini Tenen Tenen Kita Ini Penuh Ini Udah Penuh Tinggal Dikit Ini Udah Penuh Dikit Lagi Tapi Udah Sangat Padat Ini Penuh Kita Perlu Tambah Lagi Tenen Ada Tenen Baru Butuh Sampai 10 Port Gimana Pak Kalau 10 Port Gak Cukup Yaudah Kita Tambahkan Lagi Lift Enak Dengan Menggunakan Spine Nah Sarat Apa Lift Ini Harus Terhubung Semua Ke Spine Spine Harus Terhubung Semua Ke Lift Wah Jadi Nambah Lagi Scalable Scalable Abel 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 Nah Karena Ini Panjang Banget Banget Jadi Kita Gak Automatic Exist Yang Ada Begitu Ngejawab Mas Renaldi Terhubung Sudah Oke Nah Low latency And Conjusion Avoidance Nah Ini Harus Dicek Low latency And Conjusion Avoidance Kenapa Ini Cuma Ada Dua Hope Otomatis Kan Kecil Mau Kemana Pun Cuma Ada Dua Satu Dua Satu Dua Lebih Sedikit Nah Kalau Misalnya Mau Lagi Lebih Mantep Lagi Menggunakan F Faber Optik Nah Lebih Kuat Lagi Gitu Jadi Backbone Menggunakan Faber Optik Dan Underlay Biar Lebih Cepat Lagi Konvergensinya Menggunakan AS AS Ini Yang Kita Pakai Di Customer Kita Kita Memberikan Service Yang Memuaskan Kepada Customer Kita Kita Kasih Dia Konfliknya Underlay Menggunakan AS AS Kita Kasih VxLine Menggunakan VPN Multicase Dan Kita Menggunakan Inicase Gateway Agar Nanti Tiap VLAN Dimanapun Liftnya Berada Dia Tetap Menggunakan Satu Gateway Yang Sama Dan Itu Gak Bisa Dipakai Di DCDA Di Hierarki Gak Gak Bisa Di VxLine Masih Bisa Mau ada Di Lift 3 Lift 4 Ada VLAN 10 Pun Dia Tetap Menggunakan Anycase Gateway Yang Sama Default Gateway Bisa Sama Bisa Itu Ada Di VxLine VPN Sebenarnya Unicase Unicase Bisa Bisa Juga Tapi Aneh Caranya Caranya Aneh Nah Makanya Belajar Yang Gak 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 Unicase Sama Multicase Yang Mudah Ternyata Itu Ada Perbedaan Perbedaannya Oke Sini Clear Ya Benefit Spine Lift Improved Apa Improved Redudansi Tadi Banyak Spine Increase Bandwidth Karena Spine Banyak Bisa Masing Link Juga Besar Improved Scalability Bisa Penambahan Spine Bisa Penambahan Lift Loh Latansian Conjunctist Avoidance Karena Menggunakan HMP Dan Hanya Dua Hop Oke What is VxLine Pak Dari Perbandingan Antara Uplink Dan Downlink Dari Lift Misalnya Lift 1 Downlink 5x40 Berarti Uplink Lift 1 Mesti Jadi 5x40 Nah Kalau dari Border Bisa Arus Banyak Juga Pertanyaan Bagus Jadi Jalur Jalur Yang Dilewatin Itu Harus Sama Untuk Internet Nah Ini Kan Ada 3x10 Nah Disini Kalau disini Ada Lift Order Katakan Disini Langsung Ke Internet Nah Kalau Gitu Yakinkan Juga Disini Bisa Mendapatkan Link Sang-sang 30 Berarti Mau gak Mau Harus Bisa Dibikin 3x100 Tergantung Perangkat Nanti Disini Bisa Dibikin 100 Atau Kalau Mau disini Bikin 3 Tarikan 3x10 Yang Di Aggregate Atau Dibakai Routing HMP Karena Begitu Masuk Sini Tergantung Nanti Lift Ini Bisa Melakukan HMP Juga Kala Si Router Ini Berarti Internet Sama Langgan Harus 3x10 Atau 30 Gitu Kalau Disini Contohnya 10 Kalau 40 Cuma Tinggal Diganti Variablenya 3x40 Yang Munggu Yang Penting Nanti Satu Jaringan Itu Sama Semua Tergantung Dari Server Kalau Server Server Kan Gak Mungkin Besar Gitu Kan Server Ini Bisa Menjadi 10 Giga Disini Gak Apa 10 Gbps Gak 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 Masalah Gitu Battle Lack Berarti Bukan Di Jaringannya Di Server Di Downing Bawah Server Kalau Server Mau Banyak Juga Disini Bisa Bikin Dua Juga Disini Bisa Dibonding Dua Perangkat Atau Disini Dua Di Lack Single Device Bisa Elag Single Device Gitu Seperti Itu Mas Lanjut Lanjut Nah Ini Kenapa Vxlan Nah Vxlan Itu Teknologi Yang Menggunakan Overlay Tadi Udah Dia Menggunakan Overlay Dia Bisa Overlay Vxlan Itu Bisa Membawa Sebagai Layer 2 Dan Dia Bisa Sebagai Layer 3 Overlay Dengan Jalan Di IP Roots Ini Kita Selesai Berapa Jam Berapa Nih Sengah Sepuluh Ya Apa Dibikin Sehari Ngantuk Ya Kita Sengah Jam Lagi Selesai Nanti Kita Selesaikan Di Sengah Sepuluh Ya Sudah Over Juga Ya Gak Yakin Juga Sengah Sepuluh Bisa Kelar Materinya Tapi Senangganya Pencerahan Vx Lannya Udah Dapat Itulah Kenapa Saya Ambil Di Sengah Sepuluh Karena Ini Mulai Intinya Vx Lannya Jadi Rekan-rekan Saya harapkan Tadi Udah Tahu Kenapa Milih Vx Lan Kenapa Data Center Harus Pakai Vx Lan Kalau Pakai Vx Lan Apa Yang terjadi Kalau Kita Tetap Mempertahankan Tanpa Vx Lan Kita Harus Gimana Setengahnya Rekan-rekan Udah Tahu Tadi Dijelaskin Lanjut Poin Tiga Vx Use MAC In UDP Encapsulation Dibilang L2 Routing Gak Juga Karena Ada UDP Nah MAC L2 L2 In UDP Bukan L2 In Routing L2 In Transport Kali Bukan L2 Routing Karena Ada UDP Tapi Untuk Memudahkan Udah Anggap L2 Routing Nah Dengan Jangan Lupa Kalau Pasang Firewall Di Open 4789 UDP Desen Port PXLan Itu Dia Menggunakan Tunneling Protokol Tunnelnya Ini Disebut Dengan VTAP VxLan Tunnel Endpoint Nah Ini Alamat Yang Berbeda Kalau Bahas VxLan Bedakan Dengan Vlan VxLan Itu Bisa Menempuh Sampai 2 Pangkat 24 Atau Sekitar Bisa 16 Juta VxLan Itu Bisa Sampai 16 Juta Alamat Maksudnya Apa Kalau Bahas Vlan Kalau Bahas Vlan Kalau Bahas Vlan Itu Hanya Sampai 2 Pangkat 12 Jangan Salah Vlan Itu Cuma Bisa Sampai 4096 Harus Dikurangin 2 Buat Vlan Awal Vlan Akhir Kalau Rekan Rekan Menggunakan Katalis Yang Udah Di Reservasi 4 Nilai Yang Vlan 1002 1003 1004 1005 Ada 4 Nah Total Yang Bisa Dibikin Hanya 4090 Vlan Tapi Kalau Menggunakan Nexus Bisa 4094 Karena 1002 1003 1004 1005 Bisa Dipakai Gitu Tapi Tetap Sedikit Dibanding Dengan 16 Juta Anggap Aja Bulat Kebawah Jauh Banget Nah Makanya Biasanya Penamaannya Itu Disandingkan Antara Vxlan Dengan VNI Alamatnya Namanya Dengan Vlan Katakan Kita Sepakat Kita Menggunakan Buat Dimasuk VNI Harus Ditambahkan Nilainya 500 5.000 Dengan Menggunakan 5.000 Kalau Vlannya Adalah Vlan 100 Jadi Akan Jadi Ditambah 100 Bukan 5.100 Jadinya 5.100 Bisa Dibikin VNI Adalah 5.100.000 Bisa Biar Apa Biar Memudahkan Ini Alamat VNI Semuanya Alamat Vlan Jadi Di dalam VNI Kita Tahu Bahwa Di dalam Ada Vlan Karena Nanti Akan Berkaitan Karena Nanti Akan Berkaitan Lebih Baik Disamakan Alamat VNI Dan Ada Alamat VLAN Reduce McAdress Stable Consumption Ya Karena Salah Satunya Bisa Reduce Kita Nggak Ada Namanya McAdress Punyanya Si Gateway Gateway Itu Cukup Satu McAdress Saja Nah Misalnya VLAN Sepuluh Nggak Usah Masing-masing Ada Gateway Nya D1 D2 D3 Buat Masing-masing Lift Nggak Usah Kita Cukup Pakai Satu Doang Masuk Ada Lift Dimanapun Gateway Nya Pasti Sama McAdress Nya Pasti Sama Menghemat Nah Itu Nah Reduce McAdress Sejadinya Nah Any Case Gateway Inilah Fungsinya Kenapa Dia Menggunakan Satu McAdress Yang Sama Di Gateway Nah Karena Ada Fitur Any Case Gateway Jadi Mau Lift Nya Dimanapun Kita Cukup Pasang Satu IP Gateway Yang Sama Nah IP Gateway Yang Sama Di Lip Manapun Tersebut Dengan Any Case Gateway Gitu Oke Leverage Layer 3 HMP All Link Forwarding Nah Ini Semua Link Aktif Di Spendip Semua Link Aktif Layar 3 HMP Jalan Semua Gitu Nah Ini Segment TSN Dan Multi Tenancy Banyak Banget Jadi Support Nanti Ada Namanya VM Mobility Jadi Kita Punya VMware Punya Hostnya Kita Mau Ganti Ganti VM VM Dalam Host Itu Ganti Ganti Delift Mana Itu Bisa Nah Katakan Ada ABC Ada Delift 1 Ternyata Ada ABC Juga Delift 3 Ya Mau Silahkan Itu Bisa Multitenancy Dan Itu Bisa Komunikasi Dan Sama Karena Tadi VXLine Itu Ada Di Layer 2 Gitu Lihatnya Di Pisu Adekan Nah Katakan Disini Ada ABC Nah Disini Ada ABC Juga Nah Tenant Sama Kan Nah Ini Bisa Dipakai Bisa Nanti Komunikasi Multitenancy Jalan Mau Ada Delift Manapun Gateway Nya Gateway Nya Sama Sekarang Nya Masih Dalam Satu Suite Yang Sama Gitu Dan Bisa Melakukan Segmentasi Masing-masing Menggunakan Live Border Live Internet Live Server Dan Sebagainya Kita Bisa Melakukan Segmented Berdasarkan Tenant Jadi Tenant Kita Bisa Bikin VNI Berapa Tenant VNI Berapa Dan Banyak Banyak Bisa Sampai 16 Juta Celos Topologi Nah Ini Celos Topologi Ini Maksudnya Ini Topologi Lama Yang Diperbarui Bukan Perbarui Topologi Lama Yang Dimodernkan Dipakai Buat Si Vexlan Apa Itu Topologinya Topologinya Punyanya Si Spine Live Ada Ingress Ada Mid Ada Egress Kalau Kita Lihat Ini Ada Inggress Ada Mid Ada Egress Disini Live 1 Buat Inbound Masuknya Mid Ada Dis Spine Di Keluarnya Ada Dis Live Lagi Dan Kalau Rekan Rekan Melihat Sini Celos Topologinya Ini Seperti Punyanya Si Telepon 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 Yang Lama Kenapa Karena Komunikasi Live Ini Tidak Saling Terhubung Komunikasi Dis Spine Ini Tidak Saling Terhubung Jadi Meskipun Antar Spine Tidak Saling Terhubung Meskipun Antar Lift Tidak Saling Terhubung Itu Ditemukan Oleh Celos Emang Namanya Celos Diabadikan Menjadi Nama Celos Topologi Itu Sebenarnya Teknologi Topologi Lama Dipakai Di Dunia Pertelponan Tapi Ini Dipakai Di IP Oke Ini Ada Two Mods Of VX Lung Disini Ada No Control Plan Look And Learn Kalau Kita Hanya Menggunakan Multifest Biasa Nah Kalau Kita Menggunakan Multifest Si VPN Nanti Kita Ada VPN Sebagai Si Control Plan Data Driving Fluid And Learning Nah Jadi Pada Saat Dia Melakukan Permintaan Kepada Destination Nah Destination Itu Akan Ngebales Menuju Ke Sourcenya Itu Lewat Lewat Overlay Nah Ini Kendalanya Delimited Scale Karena Nggak Support Itu Tadi Control Plan Dan Dia Sebagai Layar 2 Nggak Bisa Buat Layar 3 Limited Workload Mobility Sangat Sangat Terbatas Ya Terus Ada Centralized Gateway Ini Kalau Kita Tangkep Pas Pemasangannya Centralized Gateway Itu Ada Di Dalam Satu Perangkat Nah Satu Perangkat Itu Yang Kita Dedikasikan Khusus Buat Si Lift Border Disitu Ada Router Buat Intervill Routing Nah Sangat-sangat Beresiko Ya Dia L3 Itu Maksain Banget Sebenarnya Masalah lagi Unicast Ada Unicast Ada Multicast Multicast Ini Unicast Ini Statik Itu Nanti Kita Akan Tahu Nah VTAP Exchange L2 Atau L3 Host And Subnet Recibility Terk VPN Kalau Menggunakan CFPN Routing Protokol L2 And L3 For Loading Nah Ini Increased Scale And Mobility Tadi Bisa Dipakai Mau Dimana Pun Yang Masih Sama Ultima Sport Mobility Dan Distributed Energy Gateway Yang Tadi Bisa Gator Disebar Security Jadi Lebih Aman Nah Benefit VX Lung Ketung Lanya Kenapa Kita Bisa Lihat Flexible Placement Multitainan Kita Ada Multitain Multitainan Itu Bisa Banyak Ada Beberapa Jadi Multitainan Tenan Mau Ada Dimanapun Itu Aman Aman Aja Gak Gak Ada Masalah Gitu Karena Bisa Ada Tadi Via Mobility Better Utilization Of Available Netopad In The Underlaying Infrastruktur Nah Ini Sangat Bagus Available Netopad Maksud Apa Pada Saat Nanti Underlaying Bermasalah Underlaying Bermasalah Di Bawahnya Nah Itu Gak Apa Secara Dari Sisi Overlaying Itu Selama Komunikasi Antar VTAP Bisa Komunikasi Lewat Underlay Mau Lewat Manapun Selama Masih Dari Ter Aging Ter Scalability To Address More Layer 2 Segment Tadi Udah Sempat Disinggung Terkait Masalah Kalau Ada Kebutuhan Bend it Kita Bisa Tambahin mempelajari suatu teknologi sebaiknya pelajari juga terminologi-terminologi yang ada nah terminologi-terminologi ini itu ada di ada vexlar underlay, apa itu ada vexlar overlay, apa itu ada t-tab, nah vexlar underlay nah untuk bikin underlay di bawahnya, misalnya kita disini ada beberapa perangkat, nah disini kita bisa melakukan komunikasinya ini apapun itu dia bisa lewat mana-mana aja ini disebut dengan underlay yang penting komunikasi, kita katakan kita pasang vtp disini kita pasang vtp disini ini bisa dibikin vtp juga vtp 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 nah jadi kalau misalnya kita ingin lewat manapun, katakan ini amannya atas nih overlay ya, overlaynya dari sini menuju ke sini nah underlaynya mau lewat manapun itu gak ada masalah mau isu ini underlaynya lewat bawah selama ini putus katakan dan ini bisa lewat dihubungi lewat bawah ya aman, gak ada masalah di overlaynya karena overlay itu gak tahu dia mau lewat mana gitu itu balik biar nanti urusannya senderlay gitu vtp vtp tunnel void jadi ini komunikasinya disini vtp ini vtp ini tunnelnya nih ini vtp kenapa? ini sih tunnelnya ini sih tunnelnya nah tunnelnya yang komunikasinya gitu vnit vnit alamatnya 2 pangkat 24 ya sekitar 16 juta vxline gateway vxline gateway tadi vxline gateway kita bisa lihat dia mau apasan di lift manapun itu gak ada masalah nva network virtualization edge nah ini ada interface interface nya cvtp berarti disini yang keluar tapi virtual ya interface nva itu buat jalur keluarnya cvtp nah ini bisa sebagai ini sebut dengan nva ini sebut dengan nva nah ini jalur keluar jadi dia atau jalur masuknya dia boom traffic boom ini dari istilah broadcast traffic unknown unicase multi case nah ini boom broadcast unknown broadcast unknown multi case nah itu bisa direwatin ya dengan menggunakan kitab itu tadi yvxline overlay nah ini overlay nah ini overlay nah customer needs nah customer ini membutuhkan ini masalahnya nih ini workload anywhere vxline limited by l3 banderis nah vxline nih vxline terbatas karena kenapa gak bisa lewati l3 kalau udah vxline vxline kalau udah l3 l3 nah ini terbatas tapi kalau vxline dia bisa mendeliver lewati l3 yang underlay nya tadi nah ini anaknya nih vm mobility kita cukup bawa vm nya aja nah image nya kita bawa kita pasang di host tertentu ya kan di server tertentu kita pasang ke situ tanpa melakukan perubahan di situ di networknya ya selama itu udah disetting buat vxline berapa dan nanti vxline itu akan di mapping ke vxline berapa ini disebut dengan seamless vm mobility ya nah ini alamatnya tadi 4096 jauh dibanding sama 16 juta gitu efisiensi of use of bandwidth karena tadi mungkin ada aktif stand by tadi ya nah kalau ini semuanya HMP itu bisa digunakan optimal path using over the trust secure multi-tenancy secure multi-tenancy multi-tenancy nya gak bisa dibawa kemana-mana cuma ada disitu doang ya mungkin karena seperti itu baru dianggapnya sebagai secure traffic address isolation nah kita bisa membuat VNI itu khusus buat dia aja VTAP itu gak bisa komunikasi ke ranah yang lain gak bisa komunikasi ke tempat-tempat yang lain nah overlay taxonomy tadi kita bahas disini ada istilah VNI ada NVA ada VTAP nah ini VTAP itu apa ini nya ini VTAP ini ini VTAP VTAP ini TANLAY ini TANLAY nah ujung-ujung disini akan ada interface logical yang logical ini sebut dengan NVA nah disini overlay di atasnya di bawah ini bawahnya ini underlay ini overlay overlay ini seakan-akan jalurnya cuma bus ngeliatnya seakan-akan cuma bus tapi sebenarnya di dalamnya lebih kompleks dia mau lewat manapun disini dia mau lewat manapun disini nah ternyata jalurnya bisa aja lewat sini bisa lewat sini bergantung HMP nya si routing protokolnya berjalan di dalam nah VTAP disini saya mau jelasin disini ini ada VTAP nya disini jalur VTAP nya tunnel nya di tunnel itu nanti ada interface NVA ini ada interface NVA sebenarnya juga ada interface fisikalnya juga buat keluarnya ada interface fisikalnya juga buat keluar nah baru ke bawahnya masuk ke suite di lokal segmennya di bawahnya ke bawah ke atas di ini udah bahasanya sih nah ini nah lokalan disini di bawahnya udah langsung ke PC ke desktop ke laptop ke scanner printer accessor dan lain sebagainya nah ada VXLAN underlay ada VXLAN underlay disini tadi udah sempat diinformasikan nah disini untuk komunikasi ada physical host ada lokalan segmen dengan virtual switch nya nah virtual switch nanti sebenarnya bisa bisa menjadi fitab juga sih tapi disini kita dilihat disini ada underlay bawahnya underlay sebenarnya tadi jalurnya ada banyak ada ada jalurnya ada banyak tapi sarankan dia komunikasi langsung direct ya kan keantaran underlay aja overlay itu baru dipakai jalur ke atasnya underlay host overlay kita bisa pasang di v-switch nya ada v-switch ada v-switch v-switch ini pasang VM nah v-switch ini yang pasang VM ini komunikasi ke VM nya lain disebut dengan host overlay ada hybrid virtual hybrid overlay dari switch nya punya v-switch ini menuju ke ini bisa contohnya bisa OTV bisa VPLS LESP ya kan fabric pad nah ini contohnya fitab is the end point on v-explan tanel nah dia akan ambil layer 2 frame from VM and encapsulation them using v-explan encapsulation based on pre-configure mapping VLAN to VMI jadi disini host mesin VM1 VM2 disana v-switch nah v-switch ini begitu dia keluar disini dia akan melakukan mapping static map v-tech VM facing to VLAN ongoing nah disini akan dibikin ada dua ini ini buat overlay nya ini nanti buat underlay nya di bawah jadi akan ada dua frame yang berjajar ada frame buat si overlay ada frame buat si underlay nah v-tap is the endpoint VLAN tunnel forward VLAN packet to remote v-tap over the L3 network based on make to remote v-tap mapping ini begitu masuk sini dia akan melihat bahwa IP destination address 10.1.2 ini 10.1.1.2 nah ini punyanya si underlay IP destination untuk apa ini untuk menuju ke v-tap yang lain nah maka 172 16.2.1 nah ini gak semuanya frame nya dikasih tau ini frame nya punya luar punya senderlay ini VM nya punya sih oke nah sebenarnya di bawah ini tengah-tengah ini ada VXLAN tapi gak disebutin header ya header header VXLAN nah disini ada header VXLAN nah VTAP is the endpoint VXLAN tunnel text layer 3 packet receive from the remote VTAP strip the outer MAC outer nah ini ada MAC outer ada IP outer ada VXLAN header ini ada disini ada MAC ada IP outer filternya nah selain itu disini sebenarnya ada VXLAN oke MAC address learning nah ini terjadi MAC address learning local MAC address locally attached server learn from locally receive packet dia akan belajar dari receive packet yang diterima nah remote nya ujungnya itu ada dua cara dia bisa lewat data plan bisa lewat control plan kalau data plan dia menggunakan multi standard forwarding boom traffic kalau control plan itu dari fpn makanya secara tipe vxlan kita menggunakan yang mana menggunakan multi cash atau menggunakan fpnk nah ini controller multi cash mclorning boom traffic vtap sam paket multi cash group destination address nah vtap mengirim paket multi x group nah dibilang dibilang harus support team semuanya ya di dalamnya kalau kita menggunakan multi cash di dalam punya site kita single site kita itu menggunakan vtp nah masing-masing filan segmen kita akan di asosiasi multi cash group multi group harus jalan vtap akan menjoin ke multi cash group di multi x group ini ada vni alamatnya sih yang bisa dipakai di dalam vxlan field vxn area igmp join used by vtap to join multi cash group igmp join trigger join in the network nanti vtap akan join member multi cash 3 in network and boom traffic forwarded to all member to multi script nanti sebenarnya ada dua nih di source akan ngirim ke rp dari rp nanti bisa kirim ke host yang lain host yang lain sebenarnya akan ngirim juga ke rp jadi rp itu jadi seperti itu nah ini cara kalau menggunakan multi cash tadi kan unicash di mapping kalau menggunakan multi cash kita harus sebut rp nanti rp nanti rp nanti dari sini dia akan menuju ke rp dari rp akan disebar sama disini juga dia akan mengirim juga menuju ke rp rp juga akan disebar masing masing dia akan melakukan bolak barik dan dia akan bikin rpt rp nya nya dari p3 nya akan dibuat juga salah satu buatnya ini ada stars komaji ini virtual switch masuk ke sini dari vtf1 menuju ke vtfd receiver menuju ke source nah ini terjadi multi cash tri forwarding nah kalau misalnya berupa boom nanti akan broadcast unicash multi cash akan dikirim ke sini berupa broadcast atau boom broadcast unicash dan multi cash baru disini akan kirim ke rp aja lebih hemat ya ini makanya kalau misalnya mengenang multi cash lebih hemat dibanding dengan broadcast broadcast itu ke semuanya tapi kalau multi cash cukup kirim ke rp address nya aja nah dari rp address baru ngirim ke member member siapa siapa aja sama ini juga berlaku sebaliknya kalau misalnya dia mau ngirim boom traffic dia akan ngirim ke rp nya aja dari rp akan ngirim ke member member yang lain nah disini contohnya adalah halaman multi cash 239 21 21 21 dengan bikin patry nya juga rpt nya ini kalau menggunakan multi cash makanya kalau misalnya gak praktek ini gak mudah juga kita gak bayangin ini ya nah kebetulan saya udah nyiapin praktek buat lab multi cash nya karena buat unicash ada buat multi cash juga ada oke sampai sini ada pertanyaan kita akhiri aja sampai sini silahkan munggu kalau dari intermezzo disini ada vx line type ada 4 ada unicash ada multi cash ada fpn ada lisp pengganti si fpn tersebut terus kalau dari topology lab nya disini disiapkan pakai if px unicash lab 1 ada lab 2 ada lab 3 ada skenario nya juga yang udah dibuatin kita harus ngapain ngapain aja goal nya jadi kalau lab itu lebih baik harus lihat goal nya kita mau ngapain skenario nya apa case nya apa gitu udah dibuatin juga terus ada lab 4 yang juga ada skenario ini masuk unicash dan unicash rada lucu juga kita harus menyiapkan border lift dan kita harus menyiapkan intervillan gateway intervillan routing nya tapi ini masih unicash dengan ingress replication command nya multi cash kita harus bikin PIM protokol independent modul nya ini buat komunikasi dari sini ke sini dengan menggunakan multi cash di sini di sini kita masih menggunakan ios xe nah ini simple ya antar host bisa saling antar host ini bisa kesini ini bisa kesini antar host ya benar semuanya nah kalau ini antar ini aja fillan aja ini 101 ke 102 201 ke 202 dan bisa ke 103 dan bisa ke 203 dengan beda lift ini kenapa dibikin ini saya mau bikin sama lift sama dibikin beda lift jadi ada dua lift yang dibutuhkan kalau ini gimana caranya komunikasinya ada ke sini intervillan routing nya gitu jadi contohnya lucunya begini kalau ini dia untuk menuju dari sini menuju ke sini aja nih udah beda atau sini samping-sampingan dia harus menuju keluar dulu karena menuju interval routing dan interval routing barang dibalikin lagi ternyata dia menuju ke sini nah makanya kalau bikin VXLAN dengan unicast atau multicas gak efektif lebih baik masuk ke fpn nah ini contohnya configuration step ini menggunakan fpn ya kan pilihan 30 nanti akan dibikin 30 ribu nah interface NPA tadi yang dibilang dia buat melakukan cv tab keluar buat dibikin nah ini contoh multicas data plan yang biasa ini ini multicas multicas group kalau unicast cukup bikin ingress replication nah ini semuanya data plan beda dengan menggunakan control plan multicas lebih canggih disini ya gitu oke ada pertanyaan silahkan balik lagi ke moderator dari sisi ku sudah selesai ini juga dipercepat ya sebelumnya terima kasih kepada Danuyoto yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini ya di hari pertama pada Ramadan 1443 Hijriah semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi beliau yang menyampaikan dan umumnya mungkin bagi kita semua yang mendengarkan kayak gitu ya mungkin untuk pertumbuhan kali ini terima kasih kepada semua partisipan dan yang menyimak di facebook juga mungkin ya yang menonton di facebook dan juga di web mohon maaf bila banyak sekali kesalahan mungkin dari sisi kita wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih Pak Danu telah menyampaikan materi tentang VXLine yang sangat luar biasa dan para pesertanya ini saat antusias sekali mengetahui ya apa itu VXLine untuk landasan fondasi fondasi di VXLine yang sudah dijelaskan oleh Pak Danu disini sedikit banyaknya saya akan menjelaskan mengenai profil BPN nah pertama apa sih itu BPN BPN ini merupakan sebuah tempat atau sebuah lembaga yang dia memberikan sebuah training ataupun konsultan kita sebagai training bisa menjadi sebuah training juga dan juga kita merupakan konsultan di bidang network alamat kita berada di jalan lombok 2 nomor 154 Rumunas 1 Kota Tangrang yang dekat mungkin bisa mampir untuk silatrahmi kita bisa temuk dan mungkin ngobrol tentang jaringan kalau masih kurang di materi saat ini nah kemudian Desped sebagai sistem integrator kami melayani beberapa service yang pertama adalah network planning dan desain kami membantu user melakukan persiapan di jaringan mereka meliputi desain network dari sebuah jaringan yang akan mereka implementasi kita bantu planning untuk persiapannya dimana baiknya di sebuah network perusahaan tersebut melihat situasi dan kondisi di lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dan memastikan bahwa jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan cepat dan tepat percuma kalau cepat tapi tidak tepat itu salah penggunaannya nanti jadi kita pastikan untuk jaringan komunikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat kemudian kami juga melayani network implementation disini meliputi proses instalasi jaringan upgrade kemudian proses pengamanan backbone sebuah perusahaan jadi jika para peserta disini di perusahaannya ingin ada implementasi jaringan baru baik instalasi baru di branch office-nya ataupun melakukan proses update upgrade perangkat yang sudah ada kita bisa bantu untuk merealisasikan jika dari para peserta perusahaannya tidak bisa atau membutuhkan tidak bisa melakukan onsite mungkin ada perangkatnya yang di branch office kita juga bisa mendatangi branch office tersebut kemudian untuk network monitoring kami juga melayani untuk melayani proses pemantuan dan analisa jaringan secara terus menerus jadi jika perusahaan bapak ibu peserta disini terdapat banyak perangkat yang butuh di monitoring kami siap melayani untuk melakukan monitoring jadi nanti ketika ada permasalahan apapun kami akan segera melakukan report dan juga jika nanti ada service yang implementasi kita juga akan melakukan fixingnya termasuk fixingnya selain monitoring jadi nanti bisa dikombin dengan yang service network maintenance service network maintenance ini kami tawarkan terdiri kontrak permasalah atau portal basis jadi ketika ada masalah silahkan hubungi kami dan kami akan coba melakukan fixing terhadap masalah tersebut ataupun secara kontrak tahunan meliputi pengecekan devis jaringan dan troubleshooting itu bisa kita bantu lakukan di service network maintenance ini kemudian ada juga in-house training perusahaan bisa mengadakan acara training untuk karyawannya sehingga diharapkan karyawan di perusahaan tersebut bisa upgrade skillnya dengan cara mengikuti in-house training kita bisa visit ke lokasi kantornya ataupun yang penorangan kita bisa datang untuk in-house training ataupun peserta datang ke tempat kita itu bisa kita lakukan training untuk upgrade skill kemudian ada juga network assessment disini network assessment itu salah satu hal yang sangat diperlukan agar kita bisa mengetahui secara lebih detail mengenai kondisi kondisi jaringan kita jaringan di perusahaan ataupun jaringan yang kita miliki termasuk di dalamnya mengidentifikasi masalah resiko dan kemudian cara memperbaikinya kita optimalkan jaringan yang ada di lokasi kemudian kita sebagai network consultant yang pastinya jika para peserta bapak ibu di perusahaannya membutuhkan assistance guidance mengenai permasalahan yang ada dalam jaringan anda bisa langsung saja kontak ke basepad network bisa melalui email di info at basepad network dot com bisa diinfokan mengenai kendalanya apa saja yang mungkin nanti bisa kita berikan solusi itu nanti bisa diinfokan melalui email ada butuh service network konsultan untuk memperbaiki atau menganalisa jaringan di perusahaan anda bisa langsung dikontak setiap permasalahan pasti ada solusinya berikut profil yang kurang lebih para baik perusahaan ataupun instansi yang pernah kita handle untuk jaringannya baik upgrade instalasi dan lain lainnya salah satunya watsons kemudian ojk ada juga telnet ada Jakarta Internasional Container Terminal ada juga Permataan Nugrah Abadi ada juga Stek kemudian Ria Busana yang mungkin pada pernah tau ya jualan salah satu sentra penjualan baju ya kemudian ada juga Phoenix yang mungkin perserta disini sudah pada tau ya pernah dengar mungkin perusahaan Phoenix kemudian ada juga Visionet kemudian ada Elga Network kemudian kita juga pernah handle event-event seperti ASEAN Games ASEAN Paragames itu kita pernah ada juga Bang Mitsuho kemudian ada juga Fujitsu itu pernah jadi salah satu kalian kita dan masih jadi salah satu kalian kita kemudian ada Fasil.com UI ada juga Alto Network Time Switching Alto Network kemudian ada juga Arta Jasa Kementerian Keuangan KemenQ ada juga Badan Informasi Geospesial kemudian SIP Universitas Anggul BKKBN Universitas Nasional Bank Suniaga NTT 3 Indor Hatsi Sentri yang sekarang sudah bergabung dengan Mintosat kemudian ada juga Metrocom Nah disini ini ada juga BSSN yang kita kerjakan pernah kemudian ada Divisi Teika Polri kemudian Nokia Mabas Polri kemudian Telkom Pins kemudian PLN Indosat Oredo kemudian event PON Papua dan Peparnas kemarin kita ada Subangsihnya disitu untuk mensukseskan acaranya kemudian SMK Telkom Makassar ada ID CloudFast di Sintokom Bank BRI Lintas Harta Telkomsel Dana Jago Network kemudian Kominfo Nah disini project experience yang pernah kita lakukan adalah kurang lebih implementasi VXLine EFVPN Multisite kemudian redesign MPLS pada IP Run Network Radio Access Network kemudian implementasi Cisco SEI untuk keperluan Network Data Center kita juga pernah implementasi set up BGP untuk keperluan internet ataupun network internal dalam sebuah perusahaan yang mau dihubungkan antar brands menggunakan BGP kita pernah melakukan kemudian kita maintenance juga untuk BGP-nya pernah kemudian network design tentunya kita pernah melakukan network design untuk beberapa klien kita dari awal untuk implementasi kita design implementasi itu pernah kemudian ada juga manage service network tentunya kemudian ketika para peserta di sini membutuhkan service untuk instalasi network di baik di brands ataupun data center kita siap melakukan atau membantu implementasinya atau merehasisikan implementasinya kemudian ada juga kita pernah melakukan replace core switch melakukan replace core switch nah kemudian kita juga pernah melakukan optimasi network kemudian ada juga kita melakukan jadi konsultan untuk melakukan setup ATM ATM atau juga menemani di ATM untuk sehingga dia bisa terdapat service BGP multi-homing jadi dia terdapat service BGP multi-homing routingnya kemudian ada juga pengadaan perangkat jaringan data center bisa kita bantu untuk perangkat-perangkat untuk kebutuhan data center set up IT network CCTV ada juga IT network assessment kita melakukan assessment di sebuah perusahaan ini baiknya bagaimana untuk selanjutnya apakah ada issue kendalanya atau risiko kita lakukan assessment dan kita informasikan ke klien kemudian kita pernah melakukan juga roll out and defense banking jadi untuk mungkin pas peserta di sini bekerja di banking dan mungkin dalam beberapa waktu itu biasanya untuk di banking untuk end usernya perangkat itu akan di refreshment perangkatnya kita juga bisa membantu untuk support refreshment perangkat di end user kemudian implementasi dari server setup infra primary data center ataupun DRC kurang lebihnya kemudian salah satu dokumentasi kita dalam show project kita support pemasangan implementasi network cabling pembangunan data center di sini kita survey kemudian penyiapan perangkat kita juga siap training ada juga di sini training ini ada salah satu contoh training dengan lintas sarta ini salah satu contoh juga yang membutuhkiri atas itu implementasi Cisco ACI di data center kami menerima sebagai training center kami menerima training CCNA dan juga CCNP routing switching ataupun enterprise kemudian ini ada beberapa kecil hal kecil produk dari Bestpad Network nah ini bestseller untuk kebutuhan yang mau belajar CCNA atau belajar network dari dasar ini sangat cocok untuk dipelajari di sini ada workbook CCNA yang dibuat oleh Pak Danuyoto sebagai CEO daripada Bestpad bisa dibeli melalui bisa melalui email atau kontak melalui email ataupun Instagram ataupun Telegram itu bisa dibantu untuk pemasanannya kemudian ada juga handbook MPLS dasar ataupun L3VPN yang juga dibuat oleh Pak Danuyoto ini bisa di download di website kemudian ada juga handbook Zoom Cloud Meeting yang mungkin para peserta di atau rekanan yang mungkin butuh gue mengenai bagaimana cara menggunakan Zoom itu ada handbook Zoom Cloud Meeting juga tersedia di website yang pernah dibuat oleh Saudara Jika Hedrian yang selaku anggota daripada Bestpad Network kemudian ada juga handbook tutorial untuk registrasi IPPON menggunakan CUCM yang dibuat oleh Saudara Itang Sofi Andi selaku tim Bestpad Network kemudian ada juga handbook staking Cisco Switch 3750 bagi yang mungkin peserta mengalami kesulitan ataupun permasalahan atau pengen tahu bagaimana caranya melakukan staking di Cisco Switch 3750 bisa mendownload handbook tersebut di website kami buah handbook ini dibuat oleh Saudara dan koreawan selaku tim Bestpad Network disini ada souvenir atau mungkin produk baju yang mungkin pengen menggunakan baju dari BPN ini ada tulisan Air Force of Oprek jadi kita terus ngoprek untuk mengetahui teknologi-teknologi baru yang ada di jaringan dan ada baju dengan tulisan pantang pulang sebelum ping reply jadi kita sebagai tim network kalau pingnya sudah reply aman kita bisa pulang jadi pokoknya pantang pulang sebelum ping reply kurang lebih seperti itu terima kasih untuk mohon maaf atas kurang-kurang jika ada kekurangan selamat pagi ya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan semoga kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan ibadah puasa dengan baik dan kita selalu diberi kesehatan keluarga kita baik kita apapun keluarga kita selalu diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa selamat pagi pantang pulang salam pantang pulang sebelum reply terima kasih kami dari PES Network Team mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta di webinar pagi ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu dan dikembalikan ke mas kesehatan moderator silahkan dilanjut mas saya tes oke sekali lagi terima kasih kepada Masila Marapi yang telah menyampaikan sedikit dan banyaknya informasi mengenai beskot agenda untuk hari ini telah selesai dilaksanakan semuanya kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada pagi kali ini gitu ya untuk tadi ada sedikit pertanyaan apakah slide-nya boleh di-share kita tanya gitu kan untuk slide mungkin bisa langsung kontak ke mas Alwiansyah dan mas dan Iguz yang sudah ada di kolom chat gitu untuk telegramnya itu dan sekaligus mungkin jika ada yang ditanyakan dan lain sebagainya bisa langsung chat mas Alwiansyah dan Iguz tadi gitu sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan wabillahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada sedikit tambahan sebentar ya jadi ada sedikit tambahan ya masalah yang tadi sebenarnya sebelum lakiri kita untuk webinar episode pertama ini kita ada tambahan untuk melanjutkan materi yang tadi ya karena tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Danu itu akan kita akan melanjutkan lagi gitu kan akan ada jisim-jisimnya dimana mungkin untuk sisi yang sebelumnya itu kita akan lebih untuk belajar bareng gimana sih caranya ngalih si PX-an itu nanti kita juga akan mempelajari PX-an 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 yang lainnya gitu mungkin seperti itu aja kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa disampaikan ke telegram yang udah disantungkan ya bisa kontak ke telegramnya dan digus atau bisa juga ke telegramnya Setiato Awiansyah oke mungkin ini juga ada pertanyaan untuk slide materinya mungkin nanti kita persiapkan dulu ya untuk pembagian slide materinya kita persiapkan dulu jadi kita akan bahas lagi gitu kita akan lebih diskusi lagi di grup IT Network ya untuk Pak Sukma oke mungkin seperti itu aja untuk pertemuan kali ini di pagi kali ini di webinar Ramadan Ecosider 1 di puasa pertama juga di tahun 2020 atau di 1413 ya mungkin demikian untuk hari ini pertemuan hari ini kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan lagi terima kasih untuk para audien yang sudah stay up terus menonton webinar hari ini oke saya ucapkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati